7 Pendekartian Sanjilid 13 Dan karena itulah baru Leng Bwe Hang ingat percakapan tempoh hari waktu mengatur siasat menolong lancu bersama Han Cipang dan Hui Angkin bertiga. Sungguh tak pernah diduganya orang bisa menganggap kata-kata bergurau itu sebagai janji sungguhan. Hektometer, tak malu, apakah seorang diri yang menolongnya tempoh hari mendadak Tiong Bing mengolok-olok. Berdasarkan apa kau hendak mengangkangi dia lah toh bukan anakmu. Ia justru adalah anakku sahut Hui Angkin tiba-tiba dengan bangga. Dalam pada itu Leng Bwe Hang telah memelototi Tiong Bing sekali dengan maksud agar pemuda ini jangan banyak ikut campur bicara. Di sebelah lain Hua Chiau tak tahan lagi. Sekalipun ia adalah anakmu, pasti juga aku ingin menjumpainya, ada yang ingin ku katakan padanya serunya segera membantah. Kau pernah apanya, bentak Hui Angkiwi, kalau AJCU bilang tak boleh kau menemuinya, tetap tak boleh. Melihat kebandelan Hui Angkin, Leng Bwe Hang pun tak tahan juga, tiba-tiba ia melangkah maju, dengan suara berat segeta ia bertanya, Lancu sejak kecil adalah aku yang membesarkannya, meski aku tak berani mengaku sebagai ayahnya, tetapi hubungan kami sesungguhnya bagai ayah dan anak, lalu kau perbulahkan aku menemuinya tidak? Hui Angkin tertegun agaknya, betapa bandel akhirnya tergoncang juga perasaannya. Baiklah, katanya kemudian pelahan, kalian masing-masing mundur dulu sepuluh langkah, aku nanti menyuruh Lancu keluar menemui kalian dan biarkan dia sendiri yang menentukan apakah dia rela tinggal di sini atau ingin ikut pergi bersama kalian. Terpaksa Leng Bwe Hang dan ketiga kawannya menurut mundur sepuluh langkah ke belakang. Dan setelah Hui Angkin bertepuk tangan tiga kali, dengan pelahan seorang gadis jelita muncul di depan pintu. Lancu, Lancu, akulah di sini seru wajah tak tahan. Namun cepat Hui Angkin telah melorot pecutnya. Tak boleh kau maju bentaknya menuding pemuda itu. Sementara itu muka ia Lancu kelihatan pucat, sinar matanya guram. Leng syok-syok terdengar ia menyapa Leng Bwe Hang dan air matanya tak tertahan lagi berlinang. Mereka datang hendak memapakmu pergi, kau mau tidak tanya Hui Angkin cepat sambil menarik si gadis. Aku ingin mendampingimu di sini sahut Lancu lirih. Cukuplah kalau begitu, masuklah kau dan pergi mengasuh. Saja, wajahmu tampaknya sangat letih kata Hui Angkin pula sambil mendorong masuk orang. Maka tanpa berkata lagi, seperti terkena guna-guna, Lancu membalik tubuh dan masuk ke dalam. Lancu, Lancu. Jangan kau kembali teriak Hua Ciaw. Keras. Ya, Lancu, Bwe Hang ikut menggembor juga, ayah bundamu sudah mati semua, tapi cita-cita ayahmu masih belum kau laksanakan. Kau adalah putri ayahmu. Hanya tutok yang kau bunuh belum bisa dianggap telah membalaskan sakit hati ayahmu. Akan tetapi dengan keras Hui Angkin telah menggabrukan daun pintunya rapat-rapat sehingga ia lancu tertutup di dalamnya, sebaliknya ia sendiri masih berdiri di atas tembok pagar. Nah, Leng Bwe Hang, sekarang bolehlah kalian pergi serunya kemudian. Tidak tahan lagi Hui Tiong Bing menguasai amarahnya, ketika tangan kanan mengayun, cepat sekali tiga buah hunting emasnya telah disambitkan ke arah tiga urat nadi berbahaya di tubuh Hui Angkin dengan maksud merobohkan orang dan menerjang masuk dengan paksa. Tak terduga hanya sedikit Hui Angkin memutar pecutnya, tahu-tahu tiga buah hunting emas itu sudah kena digulung pergi semua. Hektometer, mengingat kau adalah angkatan muda, aku tak mengurusmu lagi, tetapi bila kau berani kurang ajar lagi, segera ku berikan rasa padamu. Katanya kemudian tertawa dingin. Dalam pada itu lekas juga boh wan lian telah menarik Tiong Bing. Sedang Leng Bwe Hang lantas melangkah maju hendak berdebat dengan Hui Angkin. Dan ketika keadaan susah diredakan, tiba-tiba suatu suara orang tua berjangkit di samping mereka. Siapa berani mentang-mentang di atas Tian San sini demikian bentak suara itu. Keruan saja Leng Bwe Hang terkejut. Waktu ia menegasi, ternyata adalah seorang nenek berambut ubanan seluruhnya, entah sejak kapan tahu-tahu sudah berada di antara mereka. Tapi segera Bwe Hang tahu juga dengan siapa ia berhadapan, lekas ia memberi hormat dan menutur, tecu. Leng Bwe Hang di perintah suhu datang menghadap Pek Lotai Poh, si nenek tua si Pek. Nyata nenek ini memang Pek Hoat Moli adanya. Maka ia pun menjawab singkat saja, ya, baikkah gurumu. Suhu beberapa hari berselang baru saja wafat. Maka sengaja datang memberi tahu, sahut Bwe Hang pilu. Seketika itu juga Pek Hoat Moli merasa berat perasaan. Ai, sejak kini tak dapat lagi aku mencari lawan untuk mempelajari kiam Hoat. Katanya kemudian menghela napa. Bwe Hang tak berani ikut bersuara. Selang sejenak, didengarnya Pek Hoat Moli bertanya lagi, Apa betul kalian sengaja datang menemuiku? Ya, jawab Bwe Hang. Malahan kami membawa juga kotak terbungkus selam peninggalan Toh Susyok untuk dipersembahkan pada kau orang tua. Mendengar nama Toh Yat Heng disinggung, seketika wajah Pek Hoat Moli berubah hebat. Berani kau mengacau belo di hadapanku, dan peratnya mendadak. Aku tinggal di puncak selatan, Toh kau bukannya tidak tahu. Lalu untuk apa kau datang ke Tian Chu Hang ini? Bila Toh Yat Heng ada sesuatu untukku juga tak nanti menyuruh kalian membawa kemari. Hektometer, berani kau main gila denganku? Dan ketika Leng Bwe Hang hendak memberi penjelasan, di lain pihak Hwi Angkin telah menyela, Suhu, mereka justru datang hendak mengeroyoku dan ingin merebut muridku yang baru ku terima. Tiba-tiba Pek Hoat Moli tertawa dingin sekali, seketika juga Leng Bwe Hang, Kui Tiong Bing, Tio Hwa Chiau dan Boh Wan Lian berempat merasa pandangan mereka menjadi kabur, sekilas terasa seperti ada bayangan orang menyambar lewat di samping mereka cepat. Leng Bwe Hang mengkeretkan tubuh sedikit mengegos, sayup-sayup masih didengarnya ada seman orang yang berkata, bagus sekejap kemudian keadaan pun tenang kembali dan Pek Hoat Moli sudah kelihatan berdiri di tengah-tengah. Leng Bwe Hang, kata Pek Hoat Moli, di tangannya ternyata sudah bertambah dengan tiga batang pedang. Senjata-senjata kawanmu ini sudah kurampas semua mengingat kau adalah murid Hwi Bing Sian Su, aku tidak menghukum kau lagi. Nah, sekarang kalian lekas enyah semua dari sini habis itu Hwi Angkin digananennya masuk ke dalam serta berkata, tak usah menggubris mereka lagi, dan pintu kembali digaburkan pula rapat-rapat. Sungguh tidak kepalang rasa terkejut Leng Bwe Hang tadi, hanya dalam sekejap itu saja ternyata Pek Hoat Moli sudah berhasil menggerayangi mereka berempat, kecuali ia sendiri, senjata Kwi Tiong Bing bertiga sudah kena dilucuti semua, sungguh ilmu kepandayan yang maha hebat itu jarang diketemukan di dunia persilatan, pantas kalau wanita kosen ini berani dua kali mengeluruk mengajak bertanding Hwi Bing Sian Su, gurunya. Leng Bwe Hang cukup kenal Watak Pek Hoat Moli, maka ia tak berani tinggal lebih lama lagi di situ, lekas ia membawa ketiga kawannya turun dari puncak Tian Cheo Hang itu. Terbentur iblis wanita tua ini, mungkin lancu susah dijumpai lagi, demikian katanya menghela nafas sambil duduk di kaki puncak gunung itu. Hua Chiao sendiri bersemangat lesu dan termenung seperti orang gendeng. Kwi Tiong Bing terlalu sakit karena kehilangan pedang pusaka, ia pun tak mampu buka suara. Setelah tepukur sejenak, kemudian Bahwan Lian bertepuk tangan dan berkata, jangan putus asa lengkai hiap, senjata kita dan diri adik lancu masih bisa kita peroleh kembali, asal dalam hal ini Tioto aku berani ambil resiko sedikit. Aku mampu apa sahut wajau lemas. Berkelahi dengan orang tidak unggulan, pakai memohon, mereka pun tak menggubris. Masakah aku menyuruhmu harus berkelahi dengan Pek Hoat Moli? kata Wan Lian tertawa. Cukup asal kau tetap membawa kotak berbungkus sulam bersama kedua tangkai bunga sakti itu, anggap saja seperti tak pernah terjadi apa. Apa, tiga langkah lalu menyembah sekali terus kau mendaki lagi ke puncak tertinggi di selatan itu. Aku tanggung nanti Pek Hoat Moli akan menyuruh Huy Angkin membebaskan ia lancu untukmu. Kau betul-betul yakin tanya Hua Chiao masih ragu-ragu. Untuk apa ku permainkan kasahutuan Lian? Pula. Kecuali jalan ini, Caroline pun tiada lagi. Setelah berpikir, segera Bwe Hang dapat juga memahami maksud gadis itu, maka ia mengangguk dan berkata, Ya, memang kau lebih cerdas, tadi kita terlalu kasar semua. Tentu saja rasanya yang paling bingung ialah Pui Tiong Bing, ia pandang Wan Lian terus tak mengerti. Geli Wan Lian melihat pemuda itu, ia tertawa sambil meirotul jidat orang, lalu ia berbisik ke telinga Tiong Bing, Tolol, umpamanya Lailo Alu ada kata-kata sedap ingin kubicarakan padamu, dapatkah Fecuk katakan di hadapan orang lain? Nyata Bwe Wan Lian memang sangat cerdas, perasaan Pek Koat Moli dengan Jitu telah diterkanya. Memangnya Pek Koat Moli dan Tauit Heng tadinya adalah sepasang kekasih, belakangan karena sesuatu hal telah cedera, dan di antara mereka ada suatu perjanjian rahasia, maka ketika Pek Koat Moli mendengar ada barang peninggalan Tauit Heng yang hendak disampaikan padanya, seketika wajahnya berubah hebat. Tapi bila teringat pada janji rahasia mereka itu, ia pikir tidak nanti Tauit Heng sekaligus mengirim beberapa orang datang padanya, maka ia menyangka juga Leng Bwe Hang sengaja hendak mengelap padanya. Begitulah, maka rombongan Leng Bwe Hang berempat lalu meninggalkan Tian Chu Hang menuju ke puncak tertinggi di selatan itu. Setiba di tengah gunung, lantas Wan Lian berkata pada Tiohwa Chiaw, Nah, sekarang seorang diri kau naiklah ke atas, biar kami menunggumu di sini, bila kau turun boleh memberi tanda dengan panah bersuara saja. Mungkin Pek Koat Moli sendiri belum kembali di sini, kata Huachiaw. Tak usah kau urus dia sudah kembali atau belum, asal kau naik saja mencarinya ke sana tentu ada manfaatnya, ujar Wan Lian. Maka sendirian lantas Huachiaw mendaki puncak gunung itu dengan susah payah, bahkan setiap tiga langkah harus pula menyembah sekali menurut saran Boh Wan Lian tadi, tentu saja dirasakan menderita sekali. Keadaan di puncak selatan Tian Shan ini pun berlainan dengan puncak utara, di atas gunung banyak terdapat sungai es, Glacier Rise. Selama dua hari Huachiaw mendaki ke atas dan sudah dekat dengan sungai es Purbakala, dari jauh sungai es tertampak seperti ombak samudera yang membuyi putih mengalir tertuang di antara lereng gunung, tapi sesudah dekat barulah kelihatan jelas bahwa pangkal dari ombak itu semuanya adalah tiang es beku yang sungsang timbul dan rata-rata tingginya 5 sampai 6 tombak, ada yang berbentuk pagoda yang putih bening tembus pandang, ada pula yang mirip telapak tangan raksasa dan aneka macam ragam lain lagi. Sebenarnya suhu di puncak gunung selatan ini dinginnya luar biasa, beruntung Huachiaw sudah diberi pikling tan oleh Leng Bwe Hong, pula selama beberapa hari menjelajah Tian Shan, hawa dingin pegunungan sudah rada biasa dirasakannya, maka ia masih sanggup bertahan. Dan setelah mendaki terus menyusur sungai es dan melintasi sebuah undak-undakan es beku yang mirip bekas air terjun, tiba-tiba di atas menjadi lapang sepanjang beberapa ratus tombak luasnya, di ujung lapangan es itu dengan megahnya berdiri tegak sebuah puncak es setinggi ratusan tombak dan mencit di atas puncak-puncak yang lain, di samping puncak es itu terdapat sebuah rumah yang terbuat dari es kristal hingga menyorotkan sinar yang menakjubkan, di dalam rumah itu lapat-lapat seperti ada bayangan orang. Nyata tatkala itu Huachiaw sudah berada di atas puncak selatan yang dia tuju. Puncak es itu terbentuk karena timbunan salju yang bertumpuk-tumpuk di atas gunung itu. Huachiaw menduga rumah es ini tentulah Pek Hoat Moli yang mendirikannya. Maka ia lantas berlutut menjalankan penghormatan, sementara itu didengarnya suara orang tua yang parau berkata, Ya, aku ampuni kau, masuklah ke sini. Pek Hoat Moli betul-betul makhluk aneh, tempat tinggalnya saja begini rupa, diam-diam Huachiaw membatin. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah, ia lihat di dalam tersulut lilin yang tak terhitung banyaknya, sinar lilin menyorot ke dinding es hingga menimbulkan sinar membalik yang menyilaukan mata. Dan seorang wanita tua yang duduk di tengah ternyata memang Pek Titik Hoat Moli adanya. Huachiaw hendak menyembah, tiba-tiba terasa olehnya ada suatu kekuatan yang mahal besar telah mengangkat dirinya, kiranya Pek Hoat Moli yang telah menahan dirinya agar tak perlu menghormat lagi. Betulkah kedatanganmu ini atas suruhan Toh Yat Heng tanya Pek Hoat Moli kemudian. Huachiaw tak menjawab, tapi ia mengeluarkan kotak sulam yang dibawanya itu, nada uli sutra kotak itu terikal dua kuntum bunga raksasa meran putih diselubungi pula kain sutra di sekitarnya, namun baunya masih semerbang wangi. Melihat kedua bunga itu, sinar mata Pek Hoat Moli tiba-tiba berkilat. Kedua bunga ini apakah kau yang memetiknya tanyanya cepat? Yatecu sendiri yang memetiknya sahut huachiaw penuh hormat. Dan atas pesan Toh Lociampu sengaja dipersembahkan pada kau orang tua. Pek Hoat Moli mengambil kedua kuntum bunga itu, cuma masih tetap membiarkannya dalam selubung kain dan tak dikeluarkan. Tak binyana kata-kata bergurau di masa 70 tahun lampau ia masih terus mengingatnya begitu jelas, katanya menghela nafas. Hari ini tepat aku genap berumur. Seabad, maka untuk apalagi aku menghendaki bunga sakti ini? Metu hoachiaw terbelalak tak bisa bersuara mendengar kata-kata orang, ia lihat dalam rumah itu terang-benderang oleh sinar lilin, diam-diam ia berpikir, oh, kiranya hari ini adalah hari ulang tahunnya yang keseratus, dan selagi ia hendak mencari kata-kata terbaik untuk memberi selamat, dilihatnya Pek Hoat Moli telah memejamkan metu duduk hening dan wajahnya guram, maka ia tak berani menyela. Kiranya Pek Hoat Moli menjadi termenung mengenang kejadian di masa lalu yang bagai mimpi belaka. Kejadian Selama 80 tahun lampau rasanya terbayang semua olehnya. 80 tahun yang lalu, tatkala itu Pek Hoat Moli baru seorang gadis remaja tahun 2020-an tahun, tapi namanya sudah tersohor dan menggetarkan kalangan Kangou sebagai seorang begal tunggal di daerah barat laut. Sebaliknya Toh Yit Heng adalah seorang putra bangsawan, kakeknya adalah pensiunan gubernur dan ayahnya seorang pembesar tinggi di kota raja. Sebenarnya di antara mereka berdua tiada sesuatu persoalan, tapi karena Toh Yit Heng mahir baik ilmu silat maupun ilmu surat, sastra, pula orangnya berbudi suka menolong kaum lemah, maka di kalangan Kangou namanya pun cukup terkenal. Mereka berdua sama-sama orang siamsai pula. Pada akhirah halabeng, daerah provinsi itu kacau balau, Ongkahin, pemimpin laskar rakyat tani yang lebih tua dua angkatan dari Lichu Sing, angkat senjata memberontak di barat siamsai. Waktu itu Pek Hoat Moli bersama beberapa ratus barisan serikandinya juga mengerak bendera menjagoi di timur provinsi itu. Kebetulan waktu itu Toh Yit Heng suka bergaul dengan kawan dari kalangan Loklin hingga tertangkap dan dipenjarakan, Pek Hoat Moli justru memimpin bawahannya lewat di kota di mana Yit Heng dibui dan lantas menolongnya keluar, sekali bertemu ternyata hatinya lantas tertambat. Tetapi betapapun Toh Yit Heng adalah keturunan bangsawan, terhadap cinta Pek Hoat Moli ia pura-pura tidak tahu, lebih-lebih tak nanti ia sudi masuk menjadi anggota begal. Dan karena gusarnya itu, terus saja Pek Hoat Moli tinggal pergi. Selang beberapa tahun kemudian, Kogim Siang, itu pemimpin Laskar Rakyat Tani yang terkenal, Paman Li Jusing, telah memimpin pasukannya bertempur sengit melawan pasukan Bing hingga suasana Siam Sai semakin menjadi kacau. Oleh karena masih rindu pada Toh Yit Heng, Pek Hoat Moli mendapat berita waktu itu bahwa Yit Heng akan meninggalkan daerah Siam Sai menuju ke kota raja, maka di tengah jalan ia lantas mencegah pemuda itu dan diculiknya ke atas gunung serta secara terus terang mengutarakan rasa cintanya. Tak kala itu Yit Heng sebenarnya juga mulai menaruh cinta padanya tapi ia tidak rela kalau soal jodoh itu harus dilakukan dengan kero menculik dan seakan dipaksa, maka di ang-diam tengah malam buta ia melarikan diri dari tempat Pek Hoat Moli itu. Belasan tahun pula Toh Yit Heng memegang pimpinan Bu Tong P sebagai Chiang Bun atau ketua, usianya sudah dekat 40 tahun juga, tapi karena luakangnya yang dalam, orangnya masih tetap gagah ganteng. Dan untuk ketiga kalinya Pek Hoat Moli pergi mencarinya lagi, kedua orang bisa mengesampingkan segala cedera yang dulu dan bersedia mengikat janji untuk selanjurnya. Tak terduga rupanya sudah nasib, oleh karena perbedaan paham tentang aliran dan perguruan, beberapa angkatan tua dan susyokit Heng gam diam cek-cok dan mengusir Pek Hoat Moli, dasar watak Pek Hoat Moli keras bagai api, begitu saling geberak, seorang susyok Heng telal dilukainya, sejauh ia sendiri pun terbuka ringan dalam pengeroyokan itu dan dapat meloloskan diri. Setelah mengalami peristiwa bebat itu, pula melihat persoalan tak dapat diperbaiki lagi, Miang menjadi hampa, ia menyerahkan kedudukan ketua pada seorang adik. Seperguruannya, dan mendengar bahwa Pek Hoat Moli telah lari ke Sinkiang, maka ia pun menyusul ke Sinkiang hendak mencarinya. Walaupun mengalami pukulan hebat, namun wajah Heng masih tetap tak berubah, berlainan sekali dengan Pek Hoat Moli, sejak malam saling geberak dengan jago Butong Pei, para susyokit Heng, karena merasa putus asa, hanya semalam saja rambutnya telah berubah ubanan seluruhnya, mukanya pun mulai berkeriput. Pek Hoat Moli adalah seorang wanita yang sangat sayang pada wajah sendiri yang cantik, tapi semenjak rambutnya berubah putih, rasa dukanya bukan buatan, segera ia pun pergi mengasingkan diri ke Tian San di daerah Sinkiang. Namun untuk memutuskan tali asmara, kalau benda boleh diibaratkan memotong air dengan golok, begitu golok diangkat, air mengalir lebih santar malah, hendak memotong tak mungkin bisa memutuskannya. Maka demi mendengar Toh Yit Heng juga sudah menyusul datang ke Sinkiang, diam-diam ia pun pergi mengintipnya. Dan urusan kadang memang sangat kebetulan, saat itu justru Yit Heng lagi berada bersama putri seorang susyoknya yang baru datang dari pedalaman, sikap mereka pun kelihatan sangat mesra. Putri susyoknya itu secantik bunga, Yit Heng sendiri juga masih ganteng, sesaat Pek Hoat Moli merasa dirinya sudah jelek hingga timbul rasa cemburu dan benci, segera ia hendak mengusir kedua orang itu keluar daerah Sinkiang. Yit Heng minta bantuan seorang sahabat untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu, namun nasib yang pecah belah itu rupanya tak dapat dirapatkan kembali. Dan begitulah salah paham mereka pun makin bertambah hingga belakangan meski mereka berdua sama-sama tinggal di Tian San selama beberapa puluh tahun, selalu mereka saling menghindari tak ingin bertemu. Waktu perpisahan paling akhir pernah juga Tau Yit Heng berkata pada Pek Hoat Moli, kau ubanan sebab diriku, maka pasti aku akan berusaha sepenuh tenaga buat mencarikan obat mujarab agar bisa mengembalikan wajahmu yang cantik. Yit Heng tahu Pek Hoat Moli paling sayang kecantikan sendiri, jauh pada waktu pertama kalinya mereka berjumpa, Pek Hoat Moli sudah pernah bilang wajah cantik gampang tua, tatkala itu Yit Heng lantas berkelakar bahwa bersedia mencarikan obat mujizat yang bisa membuat rambutnya tak pernah putih, siapa duga kata-kata itu ternyata terwujud, kini Pek Hoat Moli belum tua rambutnya sudah ubanan semua, maka pada perpisahan terakhir, kembali Yit Heng mengulangi janjinya yang dulu. Dan siapapun tak menduga bahwa janji itu justru merupakan cita-cita Yit Heng satu-satunya yang belum terlaksana selama berpuluh tahun ini. Kini Pek Hoat Moli menghadapi kedua bunga sakti itu sambil termenung, kisah cinta 80 tahun lampau sekilas bagai letikan api berkelebat lagi di lubuk hatinya, sungguh sama sekali tak terpikir olehnya bahwa cinta Yit Heng ternyata begitu mendalam padanya, janji yang lebih mirip bergurau di masa hidupnya dulu sesudah orangnya mati ternyata masih bisa terlaksana. Dan setelah termenung sejenak, kemudian ia membuka matanya sambil menghela nafas dan berkata, kedua tangkai bunga ini lebih baik ke bawah kembali saja. Sembari berkata ia membuka juga kotak berkain sulam itu dan mengeluarkan secarik surat, ia lihat di atas surat itu tertulis sebuah syair. Syair itu adalah buah kalam toh Yit Heng yang dikirim kepadanya ketika mereka bercedera. Waktu itu api amarahnya justru lagi berkobar, maka isi syair itu tak bisa dirasakannya, tapi kini bisa membacanya kembali, barulah ia merasa syair itu penuh perasaan halus dan manisnya madu yang menunjukkan betapa cinta Yit Heng padanya. Kiranya syair itu berbunyi bahwa sesudah mereka terpisah tiada memberi kabar, ia sudah menduga tentu banyak timbul berita bohong. Namun ia menekankan asal keduanya sama-sama cinta, asal masing-masing masih hidup di dunia ini, maka meski orangnya jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Lalu Yit Heng F menunjukkan cintanya yang tak pernah padam, dikatakannya meski mengalami kesukaran apapun, makin banyak kerintangan yang dihadapi, rasa cinta murni semakin tertampak juga. Dan akhirnya ia bilang walaupun bagai angin musim merontok yang telah mematahkan beribu tangkai bunga cinta, tetapi bunga cintaku pasti akan tetap mengeluarkan semerbak wangi yang abadi. Apa yang dikatakan dalam syair itu tentu saja dahulu tak terasa apa-apa oleh Pek Hoat Moli, kini beberapa puluh tahun sudah berlalu, Toh Yit Heng sudah meninggal, ia pun genap berusia seabad, dan syair Yit Heng itu justru menjadi saksi berlalunya seng waktu yang membuktikan selama berpuluh tahun ini hati Yit Heng memang tepat seperti bunyi baik terakhir syairnya itu, sedikit pun tidak berubah. Pelahan Pek Hoat Moli melipat kembali kertas syair itu dan dimasukkan ke bajunya, sambil duduk termenung di tengah rumah es itu, ia memandang jauh keluar, memandang lautan mega yang bergumpal mengelilingi Tian San. Lama dan lama sekali tiada juga sepatah katapun diucapkannya. Pek Lociampu apakah masih ada pesan lain? Akhirnya Hua Ciau yang membuka suara. Dan barulah Pek Hoat Moli seperti sadar dari impiannya, ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata ya tentu membuatmu letih juga nah, katakanlah adakah sesuatu urusanmu yang perlu kulakukan untukmu. Asal aku bisa melakukannya pasti ku kerjakan untukmu. Lain tidak, aku hanya mohon bantuan Lociampu menyuruh Huyangkin agar suka melepaskan adik lancu, sahut Hua Ciau. Adik lancu yang mana? Tanya Pek Hoat Moli. Ah, ya, tentunya anak darah itu, bukan? Ya, Hua Ciau mengangguk. Kami sudah mengikat janji sehidup semati. Pek Hoat Moli menjadi terharu bila teringat pada kisah cintanya sendiri. Kesalahan yang pernah dilakukan kami yang lebih tua, seharusnya jangan diulangi lagi oleh kalian yang muda, katanya kemudian menghela nafas. Jika Huyangkin ingin menerima murid, di jagad ini tidak kurang gadis pandai, tidak seharusnya ia merebut kau punya adik lancu, habis ini ia pun tertawa sendiri, lalu dari atas kepalanya ia mengambil sebuah tusuk kondai terbuat dari batu giyok dan diberikan pada Hua Ciau. Dalam beberapa hari ini aku tidak ingin turun gunung lagi, maka bolehkah bawa tusuk kondai ini pergi menemui Huyangkin dan bilang saja aku yang menyuruhnya membebaskan anak darah itu, kata Pek Hoat Moli pula. Tentu saja Hua Ciau sangat girang dan mengaturkan terima kasih. Dan sehabis menyerahkan kembali tiga pedang yang dirampasnya tempoh hari dari Hua Ciau bertiga, kemudian Pek Hoat Moli berkata lagi, jauh-jauh kau datang ke sini, masih belum ku beri sesuatu hadiah padamu. Biarlah ku turunkan sejurus ilmu mengentengkan tubuh padamu, habis mana ketika tangannya menarik Hua Ciau, maka terasalah oleh pemuda ini seakan terbang di atas awang-awang saja, tahu-tahu telah kena dibawa keluar rumah oleh Pek Hoat Moli, begitu cepat dan enteng sampai kira bagaimana orang bergerak tak jelas dilihatnya. Keruan saja Hua Ciau kegirangan, lekas ia mengucapkan terima kasih pula. Lalu Pek Hoat Moli memainkan sejurus ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh ciptaannya sendiri, ia melambatkan gerakannya agar bisa diikuti Hua Ciau dengan jelas, kemudian ia mengajarkan pula rahasia kira berlatih, kesemuanya itu diperhatikan Hua Ciau baik-baik dan ikut berlatih setengah hari. Nah, cukuplah sudah, kelak kau boleh melatihnya sendiri, kata Pek Hoat Moli kemudian. Sejenak pula Pek Hoat Moli berkata lagi, kedua tangkai bunga ini tiada gunanya buatku, lebih baik kau bawa pergi dan persembahkan pada Hui Angkin saja. Hua Ciau menjadi ingat bahwa rambut Hui Angkin juga ubanan semua, kedua bunga ini memang tepat digunakan dia. Maka esok paginya, Hua Ciau lantas mohon diri pada Pek Hoat Moli. Setelah dua hari dan turun sampai di tengah gunung, segera ia membunyikan panah bersuara seperti apa yang sudah dijanjikan, selang tak lama, maka tertampaklah Leng Bwe Hang bersama Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian muncul dari belokan JLN pegunungan sana. Nak, bagaimana hasilnya? Aku tidak mendusai mu bukan segera Wan Lian berteriak begitu melihat Hua Ciau. Maka dengan girang Hua Ciau pun menceritakan pengalamannya itu hingga semua orang ikut bergirang. Sementara itu tangan Leng Bwe Hang memegang sebatang tongkat hitam mulus sedang mengetok batu cadas, katanya dengan tertawa, Nah, sekarang kita pergi lagi mencari Hui Angkin, coba dia berani menghalangi lagi atau tidak? Dan barulah Hua Ciau memperhatikan tongkat yang dipegang Leng Bwe Hang. Tongkatmu ini sungguh bagus dan menarik sekali, apakah dari kayu tanyanya tertarik? Kau bilang menarik, nah, biar ku berikan padamu, kata Bwe Hang. Memang keras tongkat ini tak kalah dari besi baja. Selama beberapa hari ini aku banyak mengumpulkan Tian San Sin Bong dan sekalian memotong sebatang kayu Hang Leong Bok, kayu penakluk naga, yang khusus tumbuh di Tian San saja, lalu aku bikin menjadi tongkat seperti ini, tapi aku hanya belajar Kiam Hoat, sebaliknya tak pernah. Belajar Kauai Hoat, ilmu permainan tongkat, ujar Hui Ciau. Asal kau mainkan menurut Buketiam Hoat saja sudah. Cukup, boleh jadi ia akan lebih bagus daripada pedang di tanganmu itu, kata Bwe Hang. Biarlah untuk itu kuajarkan kau pula beberapa jurus ilmu menotok dengan tongkat. Dalam dua tiga hari ini nasib Hua Ciau benar-benar lagi mujur, ia sudah mendapatkan pelajaran ginkang tunggal ciptaan Pek Koat Moli, kini mendapatkan Heng Leong Po Tiang, ilmu tongkat penakluk naga, pula, tentu saja ia sangat gembira. Kemudian mereka berempat menuju kembali Tian Chu Hang buat menemui Hui Angkin. Setibanya di sana segera Leng Bwe Hang maju mengetuk pintu, tapi sampai lama sekali masih tiada sahutan. Tentu saja diam-diam Leng Bwe Hang mendongkol, kenapa Hui Angkin begini tak kenal adat, tak urus dan tak menggubris kami, demikian pikirnya. Aku membawa tusuk kondai giyok dari gurunya, marilah kita menerjang masuk saja menemuinya, ajak Hua Ciau tak sabar. Kembali Bwe Hang berteriak beberapa kali lagi dan masih tetap tiada jawaban, keruannya pun bertambah dongkol. Baiklah, terpaksa menerobos masuk saja katanya memberi tanda. Memangnya Tiong Bing lagi mengharap Leng Bwe Hang berkata demikian, keruan tanpa menunggu perintah kedua kalinya sekali kedua telapak tangannya mendorong ke depan dengan kuat, seketika pintu batu itu terdorong dan terpentang. Kui Hyante jangan sembrono, meski kita masuk mendobrak pintu, tapi kita harus mohon bertemu secara aturan, kata Bwe Hang. Lalu ia pun memimpin kawan-kawannya masuk ke dalam. Maka terlihatlah oleh mereka Hui Angkin lagi duduk semadi dengan bersilah di atas sebuah kasuran bundar tanpa bergerak sedikitpun, mirip sebuah patung purbakala. Terhadap segala kerusuhan yang sudah terjadi seakan dipandang tapi tak terlihat, mendengar tapi tak mau tahu. Pelahan Leng Bwe Hang mendekati tempat orang, lalu dengan lirih ia menyapa, Hui Angkin, kami diperintah gurumu datang menjengukmu. Tapi sejenak masih ening, lama dan lama sekali baru Hui Angkin membuka matanya pelahan. Kalian telah datang katanya kemudian. Tapi Lan Chu sudah pergi. Hidup bagai mimpi, segalanya hampa belaka, apalagi yang kalian kehendaki? Nyata pahlawan wanita yang namanya pernah menggetarkan seluruh padang rumput itu kini mirip seperti seorang sakit payah saja, matanya guram, suaranya lemah tak bertenaga, rambutnya yang putih bergerak-gerak dan tubuhnya rada gemetar. Bwe Hang menggigil melihat keadaan orang yang lain daripada yang lain itu. Sebaliknya Tio Hoa Chiaw lantas berteriak, sungguh Lan Chu sudah pergi? Ya, kau telah menangkan dia, Sahut Hui Angkin. Ia tak mau mendampingiku lagi di pegunungan sunyi ini, tapi ia ingin pergi mencari kalian, maka diam-diam ia telah pergi, ya, diam-diam telah pergi lalu ia menunjuk pada dinding di sebelah kanan dan berkata, lihatlah. Ternyata di atas dinding itu terukir beberapa baris tulisan, dengan pedang. Waktu Hoa Chiaw membacanya tulisan itu berbunyi. Budi dan benci belum berakhir, tekanan hati susah dihilangkan, hendaklah ibu menjaga diri baik-baik, tidaklah lemah untuk berjumpa pula. Oh, ia benar-benar sudah pergi seru Hoa Chiaw setengah meratap sehabis membaca tulisan itu. Sementara Hui Angkin telah memejamkan matanya lagi, ia mengayun tangannya memberi tanda dan berkata, Nah, kalian mulahlah pergi saja siapapun jangan mengurusku lagi pe. Dengan penuh perhatian Leng Bwe Hang memandang Hui Angkin, perasaannya ikut menderita sekali. Mendadak ia berseru padanya Hui Angkin, lihatlah, apakah ini? Karena itu tanpa terasa Hui Angkin membuka matanya, dan cepat juga Leng Bwe Hang menyambar tongkat buatannya dari tangan Tio Hoa Chiaw dan disodorkan ke hadapan Hui Angkin. Nah, Hui Angkin, rasanya kau memerlukan tongkat. Nah, inilah untukmu demikian teriaknya pula. Tentu saja Hui Angkin tercengang. Apa kau bilang tanyanya bingung? Ya Hui Angkin, bukankah kau sudah tak berguna lagi? Kata Bwe Hang bergelak tawa. Tanpa tongkat, kau sudah tak sanggup berjalan pula. Keruan luar biasa gusar Hui Angkin, seketika itu juga ia meloncat bangun dari tempat duduk. Leng Bwe Hang, dampratnya sengit sambil menuding, betapa tinggi kepandayanmu, berani kau menghinaku? Hayo, coba katakan, mari kita bertempur 300 jurus, kita lihat nanti siapa yang sanggup berjalan dan siapa yang tidak. Karena kejadian itu, Hoa Chiaw dan kawan-kawan terkejut dan bingung, sebaliknya sikap Leng Bwe Hang tenang biasa saja. Jangan kau gusar dulu, Hui Angkin, demikian kata Bwe Hang kemudian. Cobalah kau pikir dulu apakah aku salah mengatakan padamu. Sebab apa semangatmu menjadi lesu? Tiada lain justru karenakah sudah kehilangan tongkatmu. Nggak coba lo, apakah kau gila bentak Hui Angkin dengan mati melotot? Tidak, aku tak gila, tapi kaulah sendiri yang gila sahut Bwe Hang. Kau hendak menggunakan lelancu sebagai tongkat sandaranmu tanpa dia untuk berjalan saja kau tak sanggup lagi. Sungguh aku menjadi merasa malu bagimu, kau seorang pahlawan wanita daripada ngerumput, ternyata harus bersandarkan pada seorang gadis sebagai tongkatmu. Apa kau menjadi begitu lemah, begitu loyo, sampai keberanian buat hidup terus sudah tiada lagi? Akan tetapi ia lancu bukan sebatang kayu, ia berjiwa, ia bisa berpikir, ia berperasaan, ia tak bisa menjadi tongkatmu, kau paham tidak? Hui Angkin, cobalah kau pun harus berusaha berdiri sendiri, jalan tanpa mengandalkan tongkat. Karena kecaman tajam Leng Bwe Hang yang menusuk itu, wajah Hui Angkin yang tucap leso tiba-tiba berubah merah, dari merah menjadi kehijauan, lalu kembali merah lagi. Di samping sana diam-diam bahwa Wanlian menjadi amat kagum. Leng Bwe Hang sungguh hebat, kalau bukan kata-katanya yang tajam bagai jarum menusuk lubuk hatinya susah. Juga hendak menyembuhkan penyakit batin Hui Angkin, demikian pikirnya. Dan betul juga semangat pahlawan 20 tahun yang lalu tiba-tiba telah kembali atas dirinya darah Hui Angkin bergolak bagai mendidih seakan hendak memecah raganya. Ya, memang sejak Hui Angkin kehilangan NGO Hun Cong, ia benar-benar merasakan hidup hampa luar biasa, Ia seperti kehilangan sandaran hidup. Kalau ilmu silatnya makin dilatih makin tinggi, sebaliknya tenaga dan semangatnya makin lama makin lemah, semangat pahlawan yang tadinya menyala-nyala dalam perjuangan yang tak kenal lelah itu tiba-tiba lenyap, lalu ia pun mengurung diri di atas puncak Tian Chu Hang itu menahan godokan derita perasaan. Sampai saat ia tak bisa menahan derita lagi, lalu ia merebut diri Ia Lan Chu, Ia Lan Chu hendak digunakannya mengisi tempat ten Jio Hun Cong dalam lubuk hatinya agar memberi keberanian hidup baginya. Segala apa tak dipedulikannya, yang dia pikir asal Ia Lan Chu bisa mendampinginya dan memperkuat moralnya. Ya, memang benar aku telah memandang Larchu sebagai tongkat sawia aranku tergoncang juga jiwa Hwi Angkin, suara hatinya lagi mencerca padanya. Ya Leng Bwe Hong, tepat peikataanmu tiba-tiba ia berteriak. Tapi Hwi Angkin yang memerlukan sandaran tongkat itu sudah mati, Hwi Angkin yang berdiri di hadapanmu sekarang ini adalah Hwi Angkin yang tak memerlukan tongkat. Marilah, aku ikut bersama kalian turun gunung, aku akan mencari kembali lancu bagi kalian. Aku akan pergi ke tengah suku bangsaku, agar mereka tahu Hwi Angkin 20 tahun yang lampau itu kini telah hidup kembali. Girang sekali Leng Bwe Hong melihat usaha menghidupkan jiwa pahlawan wanita itu berhasil, ia lemarkan kembali tongkat tadi pada Tio Hwa Chiaw, lalu bertepuk tangan bersorak gembira. Sementara itu Hwa Chiaw telah mengeluarkan dua kuntum bunga sakti itu dan dipersembahkan kehadapan Hwi Angkin. Kedua bunga ini adalah peninggalan Tio Hwa Chiam Pua kepada gurumu, tapi gurumu tak mau dan menyuruhku menyerahkannya padamu. Dan demi mencium bau wangi sedap bunga itu, semangat Hwi Angkin menjadi tambah segar. Bunga apakah ini tanyanya tertawa? Ini adalah bunga sakti, menurut cerita bisa membuat rambut putih berubah hitam kembali, khasiatnya melebih segala macam obat-obatan lain, tutur Bwe Hong. Ah, tidak, aku tak memerlukannya sahut Hwi Angkin dengan menggeleng kepala asal hatiku selalu muda, buat apa harus merubah rambut putihku menjadi hitam kembali? Aku justru ingin memelihara rambut ubanan ini untuk peringatan. Rambut putih ini akan mengingatkanku bahwa aku pernah loyo, pernah menjadi seorang wanita lemah yang memerlukan sandaran tongkat. Habis itu ia pun tertawa-tertawari yang sekali. Semua tekanan jiwa yang pernah dirasakannya kini telah lenyap bersih, hatinya sudah lapang kembali, tenang dan bersih bagai sungai es di Tian San. Mengenai diri Ie Lan Chu, pada hari itu sesudah Leng Bwe Hong dan Tioh Wachiau diusir pergi, pikirannya menjadi kacau tak tenteram, semalam suntuk gulang-guling tak bisa pulas. Cinta kasih Tioh Wachiau terhadapnya memang membuat goncang perasaannya, tetapi serentetan perkataan Leng Bwe Hong yang menasehati dia melanjutkan cita-cita ayahnya yang belum terlaksana itu, lebih-lebih merupakan satu kempelangan di atas kepalanya. Ia memeras otak sampai hampir pagi, ia pikir bolak-balik, ia mengerti hui angkin harus dikasihani, tetapi ia sendiri masih muda belia dan harus mendampinginya melewatkan detik-detik dan hari-hari yang sunyi hampa di pegunungan, paling banyak hanya dua manusia yang harus dikasihani yang berkumpul di suatu tempat. Aku masih muda belia apa aku mesti membiarkan jiwaku seperti api lilin tersirap dengan sendirinya di pegunungan sunyi ini demikian timbul pertentangan dalam jiwanya. Tidak, aku tidak sudi tiba-tiba timbul teriakan dalam hatinya pikiran ruwet bagai benang kusut selama beberapa bulan ini mendadak terbuka, dengan cepat ia mengambil keputusan, ia harus meninggalkan hui angkin dan pergi mencari Leng Bwe Hong dan Tioh Wachiau. Maka diam-diam ia menggores beberapa baris huruf di tembok dengan pedang, kemudian pergi turun gunung. Lancu dibesarkan di Tian San, dengan sendirinya ia hafal jalanan di situ, ia mengambil jalan melalui tatpansia dan menyusur tepi sungai Pek yang terus menuju ke Sinti yang selatan. Sesudah berjalan lebih 20 hari, tiba-tiba dirasakan hawa udara makin lama makin panas, padang pasir yang luas telah menghadang di depannya, ia mengerti kalau maju lagi ke depan ialah Turfan, benua berapi yang terkenal di Sinkiang. Hwe Yam San dalam cerita Seyeu, tidak lain ialah tempat ini. Ielan Cu coba mengambil jalan memutar, ia membelok ke sebelah barat Turfan. Pada suatu hari tengah dalam perjalanan, sekonyong-konyong angin menduru membawa suhu panas, dalam sekejap pasir kekuningan bergulung-gulung bagai kabut asap, dan gulung pasir itu mendadak seperti tertutup sebuah tirai beludru kuning raksasa yang menutupi langit dan bumi. Lekas Ielan Cu menyembunyikan diri dan berlindung di belakang suatu bukit pasir dan bernafas pelahan, tempo-tempo ia harus menyisihkan timbunan pasir yang menimpa dirinya karena terbawa angin puyuh itu. Sesudah agak lama, angin puyuh yang membawa pasir itu baru reda. Dan baru saja lancu menongolkan kepala, tiba-tiba dilihatnya di sebelah bukit pasir sana berdiri empat orang laki-laki kekar tegap, seluruh tubuh mereka penuh debu pasir, agaknya payah sekali karena serangan angin tadi. Tong Lok, kini kita telah kesasar. Apakah kau masih bisa mengenali jalan lagi terdengar seorang di antaranya yang berperawakan kurus kecil sedang bertanya kawannya. Orang yang dipanggil Tong Lok itu memakai kerudung kepala yang menutupi kedua belah telinganya dan separah mukanya. Waktu ditanya, ia mengangkat kepalanya dan memandang sekelilingnya. Wah, celaka teriaknya kemudian. Angin puyuh gun pasir tadi telah merubah semua bentuk peta bumi, kini aku sendiri juga tak bisa mengenali jalan lagi. Beruntung kantong air kita tidak hilang, terpaksa kita harus berjalan menuju ke tempat yang paling panas, kalau bisa sampai diturvan, aku akan mengenal pula jalannya. Cuaca setan seperti ini, sebentar dingin sebentar panas, Kalau panas tirik bagai digarang, air kita yang tinggal sedikit ini mungkin belum dua hari sudah terminum habis, bagaimana bisa melintas sehawai Eyam San terdengar seorang lainnya ikut berkata. Mendengar percakapan mereka itu, lanju menjadi teringat akan dirinya sendiri, Waktu ia merabah kantong airnya sendiri yang terisi penuh dengan air es kian san, ternyata kantong air dari kulit itu sudah kempes entah sejak kapan telah berlubang terkena batu kerikil tajam hingga semua air sudah bocor habis. Lanju menjadi gugup mengetahui bekal airnya telah kering tanpa terasa, segera ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Hai, kakak-kakak yang lewat, kalian hendak kemana? Aku kenal jalanan di sini demikian serunya cepat. Sungguh pun seluruh tubuh ia lancu juga penuh debu pasir, akan tetapi semua itu tak bisa menutupi wajahnya yang cantik kernanis. Ketika keempat laki-laki itu dengan tiba-tiba nampak seorang gadis cantik muncul di tengah gurun pasir, met mereka terbeliak terkesima. Siapa kau, mengapa seorang diri berjalan di gurun pasir luas ini gertak laki-laki kurus kecil tadi? Dalam hati lancur ada mendongkol melihat orang begitu kasar. Peduli apa denganmu, sahurnya asran. Aku hanya hendak menjadi petunjuk jalan bagimu dan sebaliknya kalian. Membagi sedikit air padaku, kita sama-sama tidak saling merugikan, Jika kamu tak mau boleh katakan terus terang, aku sendiri bisa pergi mencari air dan kamu boleh jalan menurut arahmu. Ya, betul itu, kurang apalagi kalau bisa berteman denganmu, si Nona manis ini teriak seorang di antaranya yang gemuk gede. Nona, apakah sudah haus? Mari sini, airku ini boleh kau minum. Lancu coba melirik mereka. Hektometer, keempat orang ini tentu bukan manusia baik-baik, pikirnya. Akan tetapi ia berkepandaian tinggi, ia tidak takut pada mereka. Kita hanya bantu-membantu dalam keadaan sama-sama menghadapi kesukaran, jangan kau ngaco belu dam peratnya kemudian lantang. Habis itu tanpa sungkan juga ia lantas menerima kantong air yang diangsurkan si gemuk tadi terus diminum dua cengkukan, kemudian ia mengangkat tangannya memberi tanda. Sudahlah, hayo sekarang berangkat ajaknya segera. Kiranya keempat orang ini adalah jago kerajaan. Yang kecil kurus itu bukan lain ialah tipa boan koan atau si jaksa potlot baja, sentianting. Dan yang memakai kerudung kepala itu adalah K.H.U. Tonglok. Karena kedua daun kuping K.H.U. Tonglok kena diiris leng B.W.E. Hong, ia takut dicertawai orang, maka selamanya memakai kerudung yang menutupi kedua samping telinganya. Sedang dua orang yang lain ialah pembantu sentian tirik, yang seorang bernama The Taikun dan yang lain Nisem H.U. Kaisar Hong Hai pada masa itu adalah orang yang suka kemenangan, sesudah berhasil menumpas gerakan Gose Mkwi dan Li Lehing, segera ia berniat meluaskan pengaruhnya ke perbatasan dan mempersatukan Mongolia serta Tibet ke dalam kekuasaannya. Ia mendapat laporan pula bahwa sekalipun Li Lehing sudah tewas, tetapi saudaranya, Li Jiak Sim, ternyata lolos dan hilang tak diketahui jejaknya, dan ada kemungkinan lari. Masuk ke daerah Sinkiang. Oleh karena itu juga, napsunya untuk mencaplok Sinkiang, Mongol dan Tibet menjadi bertambah terburu-buru. Seng Tianting berempat tidak lain ialah jago-jago yang sengaja ia perintahkan masuk ke Sinkiang dengan tugas menyelidiki keadaan di daerah ini sambil mencari jejak-lijak Sim. Ia lancu tidak mengetahui asal-usul mereka sedikitpun, maka tanpa sesuatu rasa curiga ia membuat perjalanan dengan mereka. Sepanjang jalan KHU Tong Lok terus-menerus mengamati diri Ia lancu, sikapnya agak mengherankan dan aneh. Nampak sikap kawannya yang aneh itu, si gemuk tadi, detaiku namanya, tiba-tiba tertawa menggodanya, eh, KHU to aku, bukankah biasanya kau tak suka akan paras elok? Kenapa hari ini kau menjadi tertambat oleh si rase cilik ini? Lancu menjadi gusar mendengar dirinya dibuat sasaran mereka, selagi ia hendak bertindak, sekonyong-konyong dari depan tertampak debu mengepul tebal, menyusul dua orang penunggang kuda mendatangi. Hi, ilmu menunggang kuda kedua orang ini mengapa begini hebat ujar Sengtian Ting heran. Belum lenyap suara perkataannya, kedua penunggang kuda tadi sudah sampai di depan mereka. Dengan sekali lomcat, tahu-tahu kedua penunggang itu sudah melompat turun dari kuda mereka. Ternyata mereka adalah sepasang pemuda dan pemudi, si pemuda berpakaian putih bersih dan berdandan sebagai pelajar, sedang si pemudi mengenakan pakaian merah, hingga perpaduan warna merah putih menyolok sekali tampaknya. Dalam pada itu, demi melihatnya, Lancu menjadi girang bercampur terkejut. Si gadis baju merah itu ternyata bukan lain ialah Bu Ging Ye A O, murid Pek Hoat Moli. Gadis berbaju merah yang dilihat Leng Bwe Hong, Kui Tiong Bing dan kawan-kawan di Tian. San pada waktu sebelum mereka menghadap Hui Bing Siansu, bukan lain juga dia. Bu Ging Ye A O adalah putri kesayangan Bu Goan Ing, seorang tokoh ternama dari Aliran Cong Lampai. Waktu Leng Bwe Hong, Lau Ye U Hong dan kawan-kawan membuat geger dinggo Taisan, mereka bermarkas di rumah Goan Ing. Oleh karena itu Bu Ging Ye A O mengenal Leng Bwe Hong dan Bu Hwan Lian, sebaliknya Leng Bwe Hong dan Bu Hwan Lian tidak pernah menyangka bahwa Ging Ye A O juga bisa berada di Tian San, hingga sesaat itu mereka tidak mengenali bahwa gadis baju merah itu adalah Bu Ging Ye A O. Hari itu, sesudah membuat huru hara dinggo Taisan, para pahlawan lalu berpencar, Bu Goan Ing sekeluarga tadinya tinggal di Soasai, belakangan berhubung keadaan makin genting bagi keselamatan mereka, lalu ia pun pindah ke Sinkiang. Bu Goan Ing membawa Ging Ye A O naik ke Tian San untuk menjumpai Hui Bing Siansu, tak terduga baru sampai di tengah gunung mereka bertemu dengan Pek Koat Moli. Begitu melihat Ging Ye A O, Pek Koat Moli lantas sangat menyukainya, segera ia minta Bu Goan Ing menyerahkan puterinya untuk menjadi muridnya. Bu Goan Ing ragu-ragu karena tak mengenal siapa gerangan yang dihadapinya itu. Tetapi Pek Koat Moli tersenyum saja, tiba-tiba ia meraup sepotong batu terus diremas, waktu ia membuka tangannya, batu itu sudah menjadi bubuk. Habis itu dengan tertawa Pek Koat Moli baru berkata, Cong Lempi dan Bu Tongpi cukup rapat hubungannya, apakah nama Pek Koat Moli tak pernah kau dengar? Mendengar itu Bu Goan Ing baru tahu siapakah gerangan si nenek yang dihadapinya kala itu, bukan lain daripada Pek Koat Moli yang pernah berselisih paham dengan Toet Heng, Ciyang Bun atau ketua Bu Tongpi dari angkatan yang lebih tua. Ia pernah mendengar cerita dari gurunya bahwa karena urusan Toet Heng, Pek Koat Moli pernah seorang diri menempur jago-jago Bu Tongpi dan beruntun mengalahkan. Butong Pak Hiap atau delapan pendekar dari Butong, bahkan salah seorang susyok atau paman guru Toet Heng juga kena dilukai olehnya, suatu tanda betapa tinggi ilmu silatnya sudah tiada taranya di kolong langit. Hanya kalau dihitung, sedikitnya ia sudah menginjak umur seabad, sungguh Bu Goan Ing tidak menyangka bahwa ia masih hidup segar bugar di dunia ini. Sehari-hari Ging Yeo juga pernah mendengar cerita tentang diri Pek Koat Moli, kini mendengar bahwa wanita yang tiada bandingannya itu hendak mengambil murid padanya, ia menjadi kegirangan dan mengaturkan terima kasih, belum ayahnya menjawab ia sendiri sudah menyatakan kesediaannya. Namun Bu Goan Ing masih ragu-ragu tak tega berpisah dengan putrinya. Aku hanya menghendaki ia belajar padaku tiga tahun saja kata Pek Koat Moli akhirnya. Caraku mengajar murid berlainan dengan orang lain, aku mengajarkan tiga tahun dapat memadai orang lain mengajarkan sepuluh tahun. Sesudah tiga tahun, aku tentu akan mengantarnya kembali padamu. Pek Koat Moli menerima murid lagi pada usianya yang sudah lanjut, sedang Bu Ging Yeo memangnya berotak tajam dan juga lincah, pintar mengambil hati gurunya. Oleh karena itu, Pek Koat Moli sangat memanjakan Ging Yeo dan sayang sekali padanya. Ia menurunkan kiam hoat atau ilmu pedangnya yang tunggal dengan cermat, lebih jauh ia menambah tenaga anak darah itu dengan berbagai obat-obatan, dan betul saja hanya dalam tiga tahun, ia sudah menjadikan Ging Yeo lain daripada yang lain, kecuali keuletan latihannya yang agak kurang, soal kiam hoat ia sudah tidak di bawah Hui Angkin, kakak seperguruannya. Dalam pada itu, Ging Yeo juga sering datang ke Tian Chu Hang dan bermain dengan Hui Angkin, oleh sebab itu juga ia mengenal Ia Lan Chu. Sedang si pemuda sastrawan bermuka putih bersih yang datang bersama dia itu bukan lain adalah Li Jiak Sim. Pada waktu Jiak Sim digerebek pasukan Bo Anjing, dengan mati-matian ia berhasil menerjang keluar dari kepungan. PH, C, Jing Chu, Lao Yeo Hong, Ciok Tian Singh suami istri, Han Hing dan kawan-kawan berkat ilmu silat mereka yang tinggi, kesemuanya dapat meloloskan diri. Hanya saudara angkat Han Hing, Chu Tian Bok dan Njo Ching Po tak beruntung telah tewas dalam penggerebegan itu. Li Jiak Sim, Pho Jing Chu dan kawan-kawan belasan orang dari Su Chuan kemudian menuju ke barat dengan kuda mereka dan memasuki daerah Sinkiang. Pada hari yang sama tiba-tiba mereka bertemu angin puyuh di gurun pasir itu, kuda tunggangan Li Jiak Sim adalah seekor kuda kuning yang tak pernah menjelajah gurun pasir, karena kaget oleh serangan angin puyuh yang membawa pasir kerikil, kuda itu berlari kesetanan sambil meringki ketakutan dan meninggalkan rombongan. Walaupun Jiak Sim berilmu silat tinggi, tetapi ia tak berpengalaman kera bagaimana harus menghadapi serangan angin di gurun pasir. Ketika ia gugup, mendadak dari arah lain seorang penunggang kuda menerjang datang, penunggangnya adalah seorang gadis berbaju merah, gadis itu menyerempet lewat di sampingnya sambil menarik lengan baju Li Jiak Sim dan berteriak, lekas balik tubuh dan sembunyi di bawah perut kuda dan larikan menurut arah angin. Li Jiak Sim memang lagi merasakan tajamnya angin pasir yang seakan-akan mengiris mukanya. Kedua matanya susah dibuka, tenaganya pelahan pun hampir habis, karena teriakan si gadis, segera ia membalik dan menggelantung di bawah perut kuda terus dilarikannya cepat sejajar dengan gadis itu. Sesudah agak lama angin ribut itu baru reda kembali, kedua orang itu lalu balik kembali ke atas punggung kuda segera Jiak Sim mengucapkan terima kasihnya. Sukalah Nona memberi tahu nama perguruan Nona demikian tanyanya kemudian. Gadis baju merah itu tertawa genit. Perguruan apa sedikit pun aku tak paham maksudmu jawabnya dengan lagak tak mengerti. Ilmu menunggang kuda Nona bagus sekali, tentu paham ilmu silat, ujar Jiak Sim. Gadis baju merah itu tertawa pula, katanya, kami yang hidup di padang rumput, kalau tak bisa menunggang kuda apa jadinya? Soal ilmu silat apa segala aku tak mengerti. Gadis baju merah itu berperawakan kecil lincah dan menarik, tanpa terasa Li Jiak Sim jadi mabuk sendiri, ia sungguh mengira bahwa gadis ini adalah putri rakyat penggembala di padang rumput, dan sama sekali tak mengetahui bahwa pada diri gadis itu memiliki kepandayan yang tinggi. Kongcu bertanya tentang ilmu silat, tentunya Kongcu sendiri mahir sekali ilmu silat bukan tanya si gadis malah. Ah, tidak, hanya pernah belajar beberapa jurus kasaran saja, jawab Jiak Sim. Aku hendak ke Yarhan, dekat Turfan, jika Kongcu paham ilmu silat, itulah baik sekali, dapatkah mengantarku dalam perjalanan? Aku sungguh takut sekali, kata pula si gadis. Takut apa? Apakah di padang rumput ada begal? Tanya Jiak Sim heran. Begal sih tidak ada, ujar si gadis. Hanya paling belakang ini ada banyak sekali jagoan Boamjiu yang suka berkeliaran di padang rumput sini, mereka sangat jahat dan sewenang-wenang, jauh lebih ganas daripada begal. Ku jangajar, kalau bertemu denganku, pasti ku patahkan kaki anjing mereka, kata Jiak Sim gusar. Mereka sangat liai, apakah Kongcu sanggup tanya si gadis tiba-tiba? Jagoan semacam mereka, kalau cuma delapan atau sepuluh orang saja aku masih sanggup melayani, sahut Jiak Sim. Nona tak usah takut, aku bersama kawanku memang hendak ke sahjia di selatan sana dan harus melewati Yarhan, biar sekalian aku mengantar Nona ke sana. Nyata Li Jiak Sim tak tahu bahwa jago-jago Boanjing yang diperintahkan ke Sinti yang ini semua terdiri dari jago-jago kelas tinggi, ia mengira hanya terdiri dari jagoan biasa saja, oleh karena itu sedikitpun ia tidak menaruh pikiran apa-apa. Dan si gadis baju merah itu yang bukan lain adalah Bo Ging Yeow. Sepanjang jalan ia sudah menemukan jejak rombongan sentian ting, diam-diam ia sudah menguntit, tetapi ia tahu kepandaian mereka agak tinggi, maka ia tak berani bertindak sendirian secara gegabah. Kini setelah mendengar perkataan Li Jiak Sim tadi, ia jadi tersenyum. Sesudah turun gunung, Ging Yeow sudah pulang menemui ayahnya, kali ini justru mendapat perintah dari ayahnya agar pergi menyongsong kedatangan Li Jiak Sim, Fo Jing Chu dan kawan-kawan. Walaupun ia tak mengenal Jiak Sim, tetapi waktu berangkat ia sudah minta keterangan tentang roman muka serta perawakannya. Karena itu, begitu berjumpa ia sudah menduga bahwa orang yang didampinginya ini pasti adalah Li Jiak Sim. Pikirnya, di kalangan persilatan Li Kong Chu terpuji karena Bun Bu Chuan Chai atau pandai ilmu silat maupun surat, dan kini justru aku akan coba menggodanya. Maka sepanjang jalan Ging Yeow telah menggodanya dengan berbagai pertanyaan yang kekanak-kanakan, malah ia bertanya lagi, di sekitar Tian San sini dulu pernah ada seorang yang bernama Njo Hun Cong Tai Hiap yang membantu kami melawan penindasan pemerintah Boan, apakah Kong Chu tahu? Ya, Njo Tai Hiap sudah lama meninggal, aku kenal sutenya Leng Bwe Hong, sahut Jiak Sim. Ilmu silat Kong Chu bagaimana kalau dibandingkan mereka itu Ging Yeow menggoda pula. Leng Bwe Hong punya kiam hoat yang tunggal tiada taranya, mana aku bisa dibandingkan dia ujar Jiak Sim tertawa. Nona, soal ini terlalu dalam dan hebat sekali, aku sendiri pun tak bisa menerangkan. Begitulah dengan sengaja Bu Ging Yeow mengajukan pertanyaan yang bersifat kekanakan untuk menggoda dan memancing agar Li Jiak Sim bercerita tentang ilmu silat dan betul juga Jiak Sim menganggapnya sebagai gadis yang masih hijau dan mengobrol dengan riangnya. Dan tanpa terasa mereka berdua telah berjalan jauh dan kemudian bertemu dengan K.H.U. Tongok dan kawan-kawan di padang pasir secara kebetulan. Karena tiba-tiba bertemu dengan Bu Ging Yeow, I.L. Lam Chu menjadi girang bercampur heran, dan selagi ia hendak menyapa, mendadak. Ging Yeow telah mendahului membuka suara, dengan tertawa nyaring gadis itu berkata, A.I., rupanya ada bidadari telah tunui di gulun pasir. Siapakah namamu? Sungguh kau sangat cantik sekali. Sembari-sembari berkata ia pun mendekati Le Lan Chu dan menarik tangannya. Lan Chu juga cukup cerdik, walaupun tak dimengerti apa yang dikehendaki kawannya itu, tapi ia bisa menangkap maksudnya ia tidak ingin dikenalnya di depan orang-orang asing. Oleh karena itu ia pura-pura menarik tangan Ging Yeow dan dengan tertawa balas berkata, A.I., nona membuat mataku menjadi terbeliak lebar, baiknya di sini tidak lagi bikin pertemuan domba nakal, bila tidak, tentu pemuda-pemuda akan menunggang kuda mengejar padamu. Yang dimaksud domba nakal adalah semacam permainan tradisional di antara suku bangsa di Sinkiang, di mana pemuda dan pemudi saling kejar-mengejar untuk mencari pasangan. Dan oleh karena Bu Ging Yeow dan Liji Aksim menunggang kuda berendeng, mirip seperti kejar-mengejar dalam permainan domba nakal itu, maka dengan sengaja ia lancu menggodanya. Jikalau Bu Ging Yeow tidak merasa apa-apa karena perkataan ia lancu tadi, adalah Liji Aksim yang mukanya lantas berubah merah jengah. Sudah beberapa lama ia datang di Sinkiang, ia sudah mengerti apakah artinya permainan domba nakal itu. Hi, mengapa anak gadis di padang rumput sini begini tak kenal aturan, sembarangan saja menggoda orang, pikirnya dalam hati. Liji Aksim adalah seorang enghiong atau ksatria yang suci murni, selamanya ia tak memikirkan tentang soal laki-laki perempuan, tapi aneh, terhadap Bu Ging Yeow diam-diam bibit asmaranya bersemi tanpa terasa. Karena itu dengan sendirinya perasaannya lantas lebih perasa daripada biasanya. Mengenai diri K.H.U Tong Lok, dulu waktu berada di tepi telaga busian Oh di Hun Lam, ia pernah bertemu muka dengan Liji Aksim, daun kupingnya yang sebelah kiri hilang diiris oleh Leng B.W. E. Hong tatkala itu. Kini sesudah lewat tiga tahun, wajah Liji Aksim tidak banyak berubah, tapi kedua daun kuping K.H.U Tong Lok sudah teriris semuanya, mukanya juga kena digores, dua kali oleh Leng B.W. E. Hong, oleh karena itu ia selamanya memakai kerudung kepala yang membungkus hingga keleher, maka seketika Liji Aksim tak mengenalinya. Dan demi mengenali Liji Aksim, Tong Lok menjadi girang bercampur heran. Diam-diam ia berpikir, aha, susah-susah dicari, tak dicari gampang ketemu. Ternyata betul ia buron ke Sim Tiang Sini dan justru kepergok pula olahku, rupanya memang Tian memberkai supaya aku bisa berjasa besar. Namun ia pun tahu bahwa ilmu silat Liji Aksim tidak lemah, bertempur satu lawan satu ia masih tidak juri, tetapi kalau sudah bergebrak, tentu bertempur mati-matian mengadu jiwa kalau hendak menangkapnya hidup-hidup sebaliknya tidaklah gampang. Maka segera ia memberitahu Sen Tian Ting dan kawan-kawan dengan kata-kata rahasia bahwa pemuda beroman putih ini bukan lain adalah Liji Aksim agar mereka bersiap dan waspada, bila ada isyarat segera menangkapnya hidup-hidup. Mendengar mereka berbicara dalam istilah rahasia Bugin Yeo hanya tertawa ngikik saja. Sebaliknya KHU Tongok terus mengincar Liji Aksim saja. Langsung menjadi haran. Pikirnya orang ini sungguh aneh. Mengapa memandang orang secara begitu tak sopan? Dan karena itu, ia pun membuka mat celebar-lebar mengawasinya. Tiba-tiba sinar matu KHU Tongok tertumbuk dengan sinar matanya mendadak Tongok ingat seseorang. Segera ia berseru menegur, Hi, kau pernah apa dengan NGO Huncong? Peduli apa dengan Musahut Lancu tak mau kalah kerasnya. Dan waktu itulah mendadak Liji Aksim melompat maju sambil membentak, orang ini dapat lolos di bawah pedang leng BWE Hong, kini masih berani berlagak di sini. Ternyata Jia Aksim yang berotak tajam dan mempunyai ingatan baik, meski KHU Tongok berkerudung kepala dan wajahnya telah berubah hingga susah dikenali, tetapi bila mendengar suaranya, segera ia ingat diri orang itu. Sebab pada waktu KHU Tongok menantang leng BWE Hong di tepi Bu Sian Oh, kata-katanya diucapkan secara menyolok sekali, tatkala itu Liji Aksim juga mendengar di samping mereka, oleh karenanya terhadap suara orang berkesan cukup dalam. Dan belum Tongok menjawab bentakan Liji Aksim tadi, cepat sekali Seng Tianting sudah mendahului mencabut sepasang potlot bajanya dan menghadang ke hadapan Liji Aksim. Aba, selamat bertemu, Liji Aksim katanya dengan gelap tertawa. Pasukan Kongcu yang beratus ribu telah kocar kacir, kini jauh-jauh buron ke padang pasir sunyi ini, untuk apakah susah payah begini? Tidakkah lebih baik ikut kami kembali ke kota raja dan mengabdi pada kerajaan yang sekarang, Hong Siang tentu akan mengampuni dan memberi barang sesuatu pangkat. Wajah Liji Aksim berubah seketika, cepat juga ia melepas kedua bandulan dari ikat pinggangnya, jika menuruti wataknya yang keras, sebenarnya ia sudah tak sabar mendengar ucapan Seng Tianting, tetapi ia khawatir Buging Yeao yang tidak paham ilmu silat yang berada di sampingnya itu kalau terjadi. Pertempuran sengit nanti si gadis bisa ikut perluka tanpa berdosa. Karenanya lalu ia berkata dengan suara lantang, kalian hanya menginginkan aku sendiri saja bukan? Ya, memang tidak salah, Li Kongcu, sahut Seng Tianting tertawa sinis. Jika begitu, nah, tak usah banyak bacot lagi, majulah, tantang Jaksim segera dengan lagak Jumawa. Tapi kita sudah berjanji, dua nona ini bukan komplotanku, kamu hanya boleh menerjang padaku seorang dan tak boleh membuat susah mereka, kalau aku kalah, segera ku serahkan diriku untuk diringkus sesukamu. Bagus, Li Kongcu memang orang yang suka berterus terang, baik kita putuskan seperti itu, seru Seng Tianting sambil mengunjuk jempolnya. Dan aku sendiri saja yang akan menerima pengajaran Li Using Tui milik Li Kongcu, apabila Kongcu akhirnya suka mengalah barang satu dua gebrakan, maka terpaksa harus mempersilahkan Kongcu ikut kami ke Kota Raja dan tak boleh menyesal. Lalu ia pun berpaling dan meneriaki K.H.U. Tonglok, hei, apakah yang sedang kau percakapkan dengan nona itu sampai begitu asyik? Kesinilah untuk menjadi saksi. Nyata ia melihat entah apa yang dikatakan K.H.U. Tonglok tadi, mendadak terdengari El Lancu mendamprat dengan gusar, kau berani mencaci ayahku. Menyusul mana pedang si gadis mendadak dilolos dan menusuk cepat, lekas Tonglok melompat berkelit sambil berseru, Tian Ting Heng, kami di sini ada perselisihan sendiri, ia adalah putri musuhku. Dalam pada itu Lancu telah berteriak juga, Hai, toh aku yang memakai Li Using Tui, aku berterima kasih atas kebaikanmu, tapi biarlah kau bertempur menurut caramu dan aku berkelahi sesukaku. Nampak gerak tusukan pedang Le Lancu secepat kilat tadi, Sen Kianting menjadi haran. Maka segera dari jauh ia pun meneriaki Bu G.H.U., Hi, dan kau apakah juga akan ikut? Berkelahi? Kalian ada tiga orang, maka boleh juga kami maju tiga orang saja. Tak terduga G.H.U. hanya galeng-galeng kepala. Ah, tidak, aku tidak tahu kera bagaimana harus berkelahi, katanya lucu. Kau lekas pergi saja, sampai bertemu pula seru pula Liji Aksim. Tetapi Bu G.H.U. masih berganda tertawa saja, ia justru tidak mau pergi seperti apa yang dikehendaki orang. Aku tidak bisa berkelahi, tetapi sebaliknya aku suka menonton orang berkelahi. Ada golok, ada pedang dan ada liusing tuwi pula, wah, tentunya ramai sekali ujarnya tertawa genit. Habis berkata malahan ia terus duduk seenaknya di samping untuk menonton sambil bertopang dagu. Biar, siapa yang berani mengganggu ku, nanti akan ku cakar mukanya demikian tambahnya malah. Gadis bodoh, Omel Liji Aksim dalam hati. Akan tetapi keadaan sudah genting dan ia harus bertempur mati-matian mengadu jiwa, ia tak bisa mengurusi gadis lagi. Kongcu, silakan menyerang sementara terdengar Seng Tianting sedang berseru sambil mengacungkan sepasang boan ke anpitnya. Habis mana, tahu-tahu ia yang mendahului, potlot bajanya yang kiri mengayun ke samping dan yang kanan lantas menotok ke depan, sekaligus ia hendak menotok tempat yang mematikan di tubuh Jaksim. Tentu saja Liji Aksim terkejut, ia tak menduga bisa bertemu jago kelas satu dari kerajaan di gurun pasir luas ini. Di sebelah sana Lelancu dan KHU Tongok juga sudah saling gebrak dan sama-sama terkejut juga. KHU Tongok memainkan golok dan pedang berbareng, gaya serangannya ruwet dan aneh, dalam sekejap saja ia sudah merangsek lawannya belasan J. Urus. Hektometer, tak nyana kaki anjing kerajaan ini bisa memiliki sedikit kepandayan juga, demikian Lelancu membatin. Tapi pedang pusaka toan Giyokiam di tangannya tidak menjadi kendor, waktu sinar pedang berkelebat, mendadak ia menyerang, menyusul itu terdengarlah suara traang yang nyaring, ujung golok KHU Tongok telah tertabas kutung. Maka taulah Tongok telah terbentur. Pokiam segera ia berlaku hati-hati, ia mundur beberapa tindak, tiba-tiba dibarengi suara tertawa dingin. Goloknya berputar, ujung pedang lantas menusuk dari samping, serangannya susul-menyusul bertubi-tubi, Hang Lui Tu Kiam ternyata sangat liai dan keji sekali. Namun Lancu tidak gentar, ia memutar pedang dan memainkan Tian San Kiam Hoat yang hebat itu, sinar pedangnya gemerlapan bagai kilat menyambar di antara rangsekan golok dan pedang musuh, ia menjaga diri sambil menyerang juga walaupun pedangnya pendek, tapi tiap serangannya tidak pernah meninggalkan tempat musuh yang berbahaya. Sungguhpun usia Lelancu masih muda, tetapi ia sudah memperoleh pelajaran intisari dari semua Tian San Kiam Hoat. Lebih-lebih ditambah pula ajaran Kiam Hoat tunggal dari Pek Hoat Moli, di antara i Tian San Chit Kiam atau tujuh pendekar dari Tian San, hanya dia yang merangkap dan memiliki kepandayan dari dua cabang silat. Cuma sayang latihannya masih belum sempurna betul, bila tidak, sekalipun dua orang KHU Tongok juga bukan tandingannya. Titik. Bugin Yao yang menonton di samping diam-diam pun mengangguk kagum. Usia Lelancu selisih tidak banyak dengan dirinya kalau dihitung keturunan malah setingkat lebih rendah dari dia, tetapi kemahiran ilmu pedangnya ternyata lain daripada yang lain. Sudah dapat dilihatnya dengan dua senjata yang berlainan dan tipu-tipu serangannya yang aneh, ditambah pula pengalamannya yang sudah kawakan, KHU Tongok untuk sementara masih bisa bertahan, tetapi sudah jelas Lelancu pasti akan menang. Adalah di pihak Lijak Sim sana keadaan berlainan, ilmu silat sengkian ting tidak di bawah Coh Chiaulem, sepasang. Boan Koan Pitnya secara hebat sekali selalu menotok ke 36 uratna di jalan darah musuh, kadang dengan cepat dirubah pula sebagai pedang. Ia bisa menotok, menghantam, memotong dan menikam dengan perubahan yang bergantian, sungguhpun ilmu silat Lijak Sim tidak lemah juga namun kalau dibandingkan terang kalah kuat. Beruntung ia dapat memainkan senjata Liu Xing Thui dengan baik sekali laksana hidup, bagus untuk menyerang dari tempat jauh, baik pula untuk menahan dari dekat, pergi datang diayunkan dengan cepat sekali laksana senjata rahasia yang hidup hingga mau tak mau sengkian ting agak jari juga. Begitulah masing-masing menggunakan senjata yang jarang dipakai orang dan bertempur secara sengit dan hebat sekali, tak seberapa lama mereka sudah bergebrak lebih ratusan jurus, sampai akhirnya sengkian ting menjadi tak sabar lagi, sepasang potlot bajanya beterbangan menyambar, Lijak Sim kena didesak hingga terpaksa menarik tali senjatanya ia harus merubah menyerang dari jauh menjadi bertahan dari dekat. Nampak keadaan genting itu, Buging Yao agak khawatir, ia berniat maju membantu, tapi dari mulai masing-masing sudah berjanji tak akan mengeroyok, apalagi Lijak Sim adalah seorang tokoh ternama jika ia maju mengeroyok, mungkin pemuda itu akan merasa tak senang. Sementara itu kedua pembantu sengkian ting yang lain melihat tianting sudah mulai unggul, mereka sangat senang. Sebaliknya mereka tak tahu bahwa KHU Tongok malah berada di bawah angin, mereka mengira pertempuran ini tak diragukan lagi pasti akan dimenangkan pihak mereka. Dan bila mereka melihat Geling Yao tampaknya mengunjuk rasa khawatir, mereka lantas menggoda dan menertawakannya. The Taikun dan Nisem Hao memang adalah sebangsa manusia rendah, oleh karenanya mereka lantas ngoceh tidak keruan. Kata yang seorang, Hai, nona baju merah, apakah ia kekasihmu? Kekasihmu ini tidak bercus, lebih baik pilih satu lagi yang lain. Eh, jangan kau mengacau, kau ini sungguh tak mengerti hati orang perempuan. Tahulah kau, hatinya sedang burung, mengerti kata yang lain. Lalu ia pun berkata pada Ging Yao, nona cilik, marilah biar aku menghiburmu. Setelah itu, tanpa insyaf bahaya apa yang bakal menimpa dirinya Nisem Hao lantas mendekati Ging Yao hendak men gila. Tak terduga tiba-tiba Ging Yao tertawa dingin. Aku sudah bilang tadi, siapa berani menggangguku menonton orang berkelahi, segera aku cakar mukanya demikian katanya. Dan bila kau berani maju lagi setindak, nanti boleh kau coba tahu rasanya. Ah, masa kau begitu galak, ujarni SEMHO u cengar cengir sembari maju lagi selangkah. Siapa aduga belum lenyap suara perkataannya, mendadak ia merasakan angin tajam telah menyambar mukanya belum sempat ia bisa melihat jelas, kedua biji matanya tahu-tahu sudah kena dicolok buta. Gerak tangan bu Ging Yao begitu cepat, hanya sekali cakar saja dua biji matu sasarannya sudah berada di tangannya, menyusul itu ia mengangkat tangannya, ia timpukan biji matu Nisem Hao ke arah musuh lain sebagai pilihanci atau biji teratai besi. Ketika nampak kawannya sekonyong-konyong kena dicelakai musuh, The Taikun berteriak terkejut hingga mulutnya ternganga dan belum sempat dirapatkan kembali itu tiba-tiba dua biji matu telah menyelonong masuk ke dalam mulutnya segera ia merasakan bawa nyeri yang memuakan. Dalam pada itu, cepat sekali tahu-tahu bu Ging Yao telah sampai di depannya pula. Lekas The Taikun membaliki tangan menghantam, akan tetapi tangan bu Ging Yao yang mencakar sudah sampai di mukanya pula, lekas ia menundukkan kepala dan mengegos, beruntung ia dapat menyelamatkan biji matanya tak sampai. Mengalami nasib sama seperti sengkawan, namun kulit mukanya toh tetap kena digaruk hingga berdarah. Pukulannya tadi luar biasa kuatnya karena dilontarkan sepenuh tenaga, siapa tahu musuh tidak kena, sebaliknya ia sendiri yang dicakar, dan dengan sendirinya tenaga tangannya banyak berkurang. Ketika Ging Yao mencakar dengan tangan kiri, tangan kanan dengan tepat saling bentur dengan pukulan lawan, maka terdengarlah suara bluk, The Taikun terlempar pergi 2-3 tombak jauhnya. Beruntung keuletannya jauh lebih tinggi daripada Nisem Hau, dengan gerakan lehai pakting atau ikan lelem letik tubuh, cepat ia berbangkit kembali, menyusul mana senjatanya yang aneh caliong pianruyung naga terus dilolos, sambil menahan sakit bagai kerbau gila ia terus menubruk minampur Ging Yao lagi. Tapi betapa sigapnya gadis itu, ketika The Taikun bisa bangun kembali, cepat luar biasa ia pun menyelingap ke tengah-tengah antara Lijiak Sim dan Seng Tian Ting, waktu pedangnya menyambar, dengan gerak tipu Sing Liong Ninhang atau menunggang naga memancing burung Hong, dengan tepat senjata potlot baja Seng Tian Ting kena ditangkis pergi hingga dapat menghindarkan Lijiak Sim dari ancaman bahaya. Huh, aku sudah bilang kalian jangan ganggu aku menonton orang berkelahi, tapi pembantumu itu sengaja tak mau taat. Meski aku tak paham berkelahi, terpaksa kini harus berkelahi juga denganmu, demikian kata Ging Yao kemudian tertawa NGI Kik. Nah, li kong cuh hendaklah kau mewakilkan aku membereskan si gendut itu, biar setan madat ini kau tinggalkan untukku, tenagaku kecil, kebetulan biar aku hajar dia. Kiranya bentuk tubuh The Taikun gede gemuk, sebaliknya perawakan Seng Tian Ting kurus kecil, tapi ilmu silap Tian Ting entah berapa kali lebih tinggi dari The Taikun. Ging Yao sengaja menyuruh Lijiak Sim pergi membereskan The Taikun, tujuannya agar pemuda itu menjadi ada alasan. Buat Niheng Nihirijirkan diri. Sudah tentu Seng Tian Ting yang dikatai setan madat oleh Bu Ging Yao menjadi amat mendongkol tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak, kedua patlot bajanya mendadak menjojoh ke perut si gadis sambil memaki, Budak Hina, berapa tinggi kepandaianmu. Nih, biar kau kenal betapa lihai setan madat yang kau maksudkan. Melihat serangan musuh cepat lagi hebat, waktu pedangnya menangkis terasa panas pedas tergetar juga, lekas Ging Yao menutul kaki dan mendadak mencelat ke atas, berbareng pedangnya berkelebat, segera ia menikam dari atas. Seng Tian Ting berkelit dengan gerakan Hang Hang Tiam Tau atau burung Hang mengangguk kepala ia menarik tubuh dan mengkeret ke samping, menyusul sedikit berputar secepat kilat kembali ia menyerang pula dengan tipu Ki Hwe Liao Tian atau mengangkat obor menerangi langit, kedua patlotnya terus memotong ke depan. Namun tidak malu sebagai murid Pek Hoat Moli, beruntun Ging Yao mengayun pedangnya ke sana sini menusuk, sinar pedangnya menyilaukan, serangan Tian Ting tadi tidak mengenai sasaran, sebaliknya ia malah terdesak mundur dan bertelit terus. Ai, ai, kiranya kau juga tidak pandai berkelahi tiba-tiba Ging Yao tertawa nyaring mengejek. Sungguh tidak kepalang dongkol Tian Ting hingga tak sanggup bicara. Tapi musuh terlalu tangguh, tak berani ia gegabah, terpaksa ia sabarkan diri, sembari menjaga rapat dirinya, ia menanti kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Seng Tian Ting adalah jago nomor satu, dua di antara bayang kara kerajaan, meski ginkangnya tak menimpali bu Ging Yao, tapi kekuatan sesungguhnya masih setingkat lebih tinggi dari si gadis itu, sepasang potlot bajanya juga dimainkan begitu ganas dan kuat, untuk keras lawan keras sesungguhnya bu Ging Yao juga tak berani. Gadis ini hanya mengandalkan ilmu pedang ajaran Pek Hoat Moliang. Tunggal itu dengan aneka macam perubahan yang susah dirabah musuh, tujuannya melulu untuk mematahkan tenaga Seng Tian Ting saja. Begitulah pertarungan sengit kedua orang itu menjadi luar biasa ramainya. Yang seorang setangka singa, yang lain segesit kucing, masing-masing mempunyai kepandayan tunggal sendiri dan sama-sama susah dikalahkan. Lama-lama mau tak mau Seng Tian Ting sangat terkejut, sungguh tak tersangka olehnya gadis semuda ini bisa memiliki Kiam Hoat yang begitu lihai. Di sebelah sana ketika ia lancu melihat Gling Yao sudah turun tangan, ia menjadi bertambah semangat. Memangnya ia sudah di atas angin, ketika tipu serangannya bertambah gencar, lebih susah di bendung pula. Di antara sinar pedangnya yang berkilat dan hawa dingin menyambar itu, mendadak Kahu Tong Lok menjerit kaget, ternyata kerudung kepalanya telah tersinkap pedang musuh. Sementara itu sambil menempur Seng Tian Ting, Metsu Ging Yao tak pernah meninggalkan perhatiannya pada Lijak Sim dan Lelancu berdua ketika mendadak dilihatnya kerudung kepala Kahu Tong Lok terlepas jatuh, segera ia bergelak tertawa sambil mengolok-olok, hahaha, lihatlah, ada siluman jelek tak bertelinga. Malu bercampur gusar Kahu Tong Lok, tapi apadaya ia sendiri sedang merasa payah. Mendadak ia pura-pura menyerang sekali, lalu segera ia putar tubuh hendak lari. Hektometer, hendak lari kemana jengek Lelancu. Gadis ini sudah pernah mendengar dari Leng Bwe Hang tentang keganasan Kahu Tong Lok, maka tidak sungkan lagi baginya, ketika ia memburu maju, sekali pedangnya berkelebat, tahu-tahu ujung pedangnya sudah menyambar sampai di punggung orang. Dalam kaburnya itu Kahu Tong Lok masih coba menyempuk ke belakang dengan goloknya, tapi luput, sebaliknya kelima jarinya dengan tepat malah tertabas kutung. Ketika pedang, Lancu membarengi didorong ke depan terus memotong ke bawah, kembali kaki kanan Tong Lok terkurung lagi. Kedua gerak serangan Lancu itu secepat kilat, gadis ini sendiri tidak menduga bahwa ilmu pedang ajaran Pek Hoat Moli itu bisa begitu ganas tak kenal ampun, maka sesudah berhasil merobohkan musuh dan melihat Tong Lok kelecetan di tanah, ia menjadi tak tega, lekas ia menambahi sekali tusuk menghabisi nyawa orang. Ya, dahulu waktu aku masih bayi, kau sudah hendak membunuhku, syukur ada Leng Syok Syok yang melindungi aku, dan karena itu ia hampir kena kau bunuh. Kini kau pun merasakan senjataku, hal ini tak dapatkah sesalkan aku, demikian kata Lancu. Habis itu, sekali depak, ia tendang mayat musuh, itu ke samping, lalu dengan menjinjing pedangnya terus maju ke kalangan pertempuran tadi. Sementara itu bayangkara genduk itu, The Tycoon, meskip terhitung jago pilihan juga dari kerajaan, tapi ia pun tak tahan oleh rangsekan sepasang liusing tuili jiaksim. Ketika didengarnya suara jeritan ngeri kahu Tong Lok, ia menjadi tambah gugup dan takut, mendadak dengan gerak tipu giyok tai jauyo atau tali sabuk melilit pinggang, ruyungnya cepat menyabet kaki lijiaksim, dengan menyerang sebenarnya tujuannya hendak angkat langkah seribu alias kabur. Tapi jaksim dapat merabah maksud musuh, ia tidak berkelit, sebaliknya sebelah bandulannya ia ayun memapak ruyung orang, dan tak terhindarkan lagi benturan kedua senjata itu, tali bajali using tui membelit kencang ruyung musuh beberapa gugbestan. Naik gertak jaksim mendadak, berbareng itu sekuat tenaga ia mengayun tali senjatanya itu hingga The Tycoon terlempar ke udara, waktu jatuh ke bawah, segera ia dipapak Elanchu yang menambai sekali tusuk, dan tamatlah riwayatnya. Dalam pada itu seng Tianting yang masih menempur buging Yeao dengan sengit, keadaan masih belum dapat dipastikan siapa bakal unggul atau asor. Waktu melihat kawannya sudah melayang jiwanya, pulali jiaksim dan Lelanchu telah merubung maju, tiba-tiba Tianting tertawa dingin sambil berteriak, Hayolah, kalian boleh maju saja sekalian. Biar mati pun aku berharga sebagai ksatria. Fui dan perat geling Yeao tertawa. Menempur aku saja kau tak unggulan, masih berani menepuk dada apa menyusul itu, bertubi-tubi ia melontarkan tiga kali serangan pula membabat pinggang, menikam iga dan menusuk dada, serangannya lihai luar biasa. Tapi Tianting bisa melayani lawan dengan penuh perhatian, sepasang potlot bajanya diputar sedemikian rapatnya tanpa lubang sedikitpun. Menyaksikan itu, mau tak mau lijiaksim terpesona, ia sudah belajar kenal dengan kepandaian Tianting tadi, maka ia harus kagum terhadap ilmu silat buging Yeao, sungguh sama sekali tak diduganya si nona kecil ini memiliki kiam hoat yang begini bagus. Setelah pertempuran berlangsung lagi, melihat lijiaksim dan ia lancu tidak ikut mengembut, barulah Tianting rada lega. Waktu kedua potlotnya menyambar dari samping, dengan tipu tai pengtian ia atau burung garuda pentang sayap, mendadak ia menutul ke kanan dan kiri. Namun gingyeao sudah berjaga, ia tidak menyingkir sebaliknya ia melangkah maju terus menusuk ke tengah malah. Tak taunya Seng Tianting memang sudah jago kawakan, serangan tadi hanya pancingan belaka, ketika kedua potlotnya sudah diulur ke depan, mendadak dari kanan dan kiri terus memutar kembali ke tengah. Maka terdengarlah suara terang yang nyaring dibarengi letikan lelatu api. Dan ketika gingyeao hendak menarik pedang ganti serangan, tahu-tahu Seng Tianting sudah melompat keluar kalangan dan mendadak menubruk ke arah Liji Aksim. Lari kemana bentak gingyeao gusar terus memburu maju. Pada saat itu juga lelancu juga memotong dari samping hingga Seng Tianting tergencet. Tapi serangan Tianting itu ternyata mengincar titik kelemahan pihak lawan, Liji Aksim sama sekali tak berjaga, maka ketika diterjang Seng Tianting, ia menjadi kelabakan, waktu senjata Liji Aksim masih keburu menggeliatkan tubuh ke kanan, namun sekejap itu juga Seng Tianting sudah menyerobot sampai di sebelah kanannya. Ketika ia mendorong sekuatnya dengan tepat sambil membentak, pergi maka terpentahlah Liji Aksim ke atas sebagai melayang di awang-awang dan persis menuju ke arah buging yeao. Dengan tersipu-sipu gingyeao melepaskan pedangnya, ke tanah lalu kedua tangannya dipakai menyangga orang. Ketika mendadak Jaksim merasa dirinya kena dirangkul orang dan dadanya menyentuh tempat yang lunak empuk malah sayut-sayut berbau wangi pula, ia menjadi jengah tercampur gugup, lekas yang berontak melepaskan diri. Dan kesempatan itu digunakan Seng Tianting untuk melarikan diri. Sayang, sayang, sungguh sayang demikian kata lancu gegetun. Sementara itu dengan muka merah Jengah Liji Aksim meminta maaf pada buging yeao. Katanya, maafkan nona, kepandaianku tak becus hingga malah memikin susah nona. Ah, li kong cu suka merendah saja, sahut Geng Yeao tertawa. Jiyasim bertambah malu bila teringat percakapan yang pernah dilakukannya dalam perjalanan itu. Sungguh aku benar-benar buta melek, tak menduga bahwa nona memiliki kepandaian begini tinggi demikian katanya lagi kikuk. Namun Geng Yeao tetap tersenyuh saja. Bikin perjalanan bersama setengah harian, tapi namamu masih belum ku ketahui, ujarnya. Menyaksikan gadis ini membinasakan bayang kara kerajaan, Jaksim menduga tentu orang golongan sendiri, maka ia pun tidak perlu berbohong lagi dan memberitahukan nama aslinya. Ah, kiranya li kong cu adanya, sering leng syok syok menyebutmu seru lancu cepat. Ya, melihat permainan kiam hoat nona tadi serupa dengan kiam baut leng tai hiap, entah pernah apa nona dengan dia tanya Jaksim. Ia adalah sute ayahku, sahut lancu. Oh, kiranya puteri NGO tai hiap, kata Jaksim gerang bercampur heran. Ayahmu adalah orang yang paling kukagumi selama hidup, waktu aku mendapat laporan kilat dari Tio Jingguan di sucuan dan mengetahui nona tertawan musuh dan dipenjarakan, aku pun sangat khawatir. Dan kini selamatlah nona sudah terbebas dari bahaya, entah leng tai hiap apakah juga berada di sekitar sini? Karena pertanyaan terakhir ini, tiba-tiba wajah lancu menjadi guram. Aku sendiri juga lagi mencari dia, sahutnya kemudian. Li kong cu, kata Ging Ye A O tiba-tiba tertawa sambil bertepuk tangan, memangnya sejak tadi aku sudah menduga kau adanya. Ayanku menyuruh menyambut kau di sini, nyatanya sekali bertemu sudah benar orangnya. Eh, kiranya ayahmu adalah Wytin Sampian Bu Goan Ing, Bu Cheng Cu seru Jiak Sim cepat. Ya, betul dugaanmu, kata Ging Ye A O. Bu Goan Ing adalah sahabat kental fo Jing Cu, maka ketika Jing Cu bersama Jiak Sim akan masuk daerah Sing Kiang, lebih dulu sudah mengirim orang menghubunginya dan minta Bu Goan Ing mengumpulkan para saudara anggota Tianti Hwee di daerah barat daya agar Li Jiak Sim punya tempat pangkalan untuk membangun kembali pergerakannya. Li Jiak Sim sendiri juga sudah mendengar nama Bu Goan Ing yang berbudi, sudah lama ia ingin sekali bisa bertemu. Dan kenapa Vo Pepek belum tampak datang tanya Ging Ye A O kemudian. Ketika Jiak Sim memandang dari tempat yang agak tinggi, tiba-tiba dilihatnya arah dari mana ia datang tadi lapat-lapat ada asap mengepul. Ia heran dan ragu, tiba-tiba dilihatnya pula ada beberapa sinar api biru yang lemah menjulang ke angkasa, dan hanya sekejap saja sudah lenyap. Selaka, tentunya mereka sedang diketpung musuh lekas Jaksim berseru. Api biru itu adalah api Cho Ayam Chi, panah berapi panjang, milik Lao Ye Uhang. Karena itu, cepat Bu Ging Ye A O memilih seekor kuda tinggalan kawanan Bayangkara tadi untuk ia lancu. Lalu mereka bertiga lantas berangkat ke tempat asap mengepul itu. Mengenai Fo Jing Chu dan Lao Ye Uhang, sesudah angin puyuh gulun pasir itu reda, namun Lijak Sim telah lenyap, keruan mereka sangat khawatir. Beberapa tahun pernah aku tinggal di Sin Kiang, maka aku masih bisa mengenal jalan di sini, demikian kata Cho Tian Sing yang ikut dalam rombongan mereka itu. Di depan sana adalah kota Yan Chi, marilah kita ke sana dulu untuk menunggu Likong Chu. Kalau masih belum kembali, biar kita terus menuju ke tempat Bu Go An Ing dan suruh dia mengirim orangnya bantu mencari, dengan begitu rasanya tidak nanti terpencar. Begitulah, maka rombongan mereka yang berjumlah beksan orang itu lantas melanjutkan perjalanan dengan Cho Tian Sing sebagai penunjuk jalan. Tak jauh mereka berjalan, tiba-tiba di belakang mereka terlihat debu mengepul tinggi. Aneh, hari sudah petang, masih ada orang melintasi gurun hendak berburu ujar Tian Sing heran. Meruang rakyat penggembala di Padang Rumput seringkali keluar berkelompok untuk berburu binatang atau mencari yadang rumput untuk menggembala kuda, maka Tian Sing menduga begitu. Siapa tahu, ketika Pho Jing Chu menegas ke belakang dari jauh, tiba-tiba ia berteriak kaget, Hi, tampaknya seperti pasukan Bu Go An. Lekas kita lari, lekas. Tapi belum sempat mereka kakoma jauh, beberapa perintis jalan pasukan itu sudah MMBDR, datang secepat terbang, dan yang menjadi pemimpin ternyata Chow Jiao Lam adanya. Tentu saja Pho Jing Chu sangat terkejut, cepat juga pedangnya sudah di leos. Kau rebut pedangnya kata Jiao Lam tiba-tiba sambil menuding Lao Ye Uhong. Habis itu, seorang tua kurus kecil berbaju belacu yang besar lebar, macamnya sangat lucu dan aneh, tak kelihatan orangnya bergerak, tapi tahu tahdsengan enteng dan cepat sekali orang tua itu sudah sampai dolar depan Lao Ye Uhong, lalu kedua tangannya terus mencengkram. Sudah tentu Pho Jing Chu tidak tinggal diam, ia membentak sambil menusuk, serangan Jitu lagi cepat ini ternyata mengenai tempat kosong, sebaliknya orang aneh itu sudah memutar sampai di belakang Lao Ye Uhong. Waktu untuk kedua kalinya pedang Pho Jing Chu menyambar, namun kena ditangkis Chow Chiao Lam. Dan pada saat itulah lantas terdengar teriakan Lao Ye Uhong bersama manusia aneh itu berbareng. Besar sekalinya limu, Sin Leong Chu dalam pada itu terdengar Chow Chian Sing membentak. Di lain pihak ketika mendengar jeritan Ye Uhong tadi, mendadak Pho Jing Chu meninggalkan Chow Chiao Lam, lalu lengan bajunya yang lebar itu terus menyabet ke muka orang aneh itu, sedang pedangnya secepat kilat menusuk juga menerobos dari bawah lengan bajunya. Ini adalah tipu serangan Hui In Siu Tekiam atau tusukan pedang di bawah lengan baju secepat tawan meluncur. Baik lengan baju maupun pedang semuanya digunakan menyerang sekaligus. Namun berkat ilmu silat dan gerak tubuhnya yang aneh, manusia kosan itu bisa membungkuk dan menyelusuk lewat di bawah lengan baju Pho Jing Chu. Tapi pada saat itu juga Cilog Tian Sing dan Cilog To An Yo berbareng sudah menubruk datang, kedua kaki Tian Sing melayang susul menyusul, menendang secara berantai, begitu pula Cilog To An Yo dengan ilmu pedang yang Gou Kim Kiam Hoat terus memotong ke atas kepala orang. Tak terduga manusia aneh itu masih dapat mengelakkan diri sambil melompat mundur, namun segera ia pun merasakan pergelangan tangannya sakit jarem, kiranya lengan baju Fo Jing Chu yang panjang hidup cepat sekali sudah menyabet lagi, ketika ia menghindari serangan suami istri Cheok Tian Sing itu. Dalam keadaan begitu, meski ilmu silat orang aneh itu sangat tinggi, susah juga sekaligus hendak mengelakkan serangan tiga jago terkemuka maka pergelangan tangannya tergubet oleh hujung lengan baju Fo Jing Chu hingga pokiam atau pedang pusaka yang dapat direbutnya dari Lao Ye Uhang tadi tahu-tahu terpental dari cekalannya. Melihat ada kesempatan, Chow Chiaw Lam tak menyianyikan lagi, mendadak ia melompat ke atas terus menyambar pedang pusaka itu. Nyata pedang Ye Uliong Pokiam yang tadinya dirampas Leng Bwe Hang dan oleh Bwe Hang diserahkan pada Lao Ye Uhang itu, kini telah balik kandang jatuh kembali ke tangan Chow Chiaw Lam sendiri. Segera Cheok To'an Ye Uliong memapak orang dengan sekali tusukan ketika Chiaw Lam masih terapung di udara, namun Chiaw Lam bukanlah jagoan kalau ia gampang diarah sambil berjumpalitan di atas, dengan enteng saja orangnya sudah turun ke samping dengan tertawa terbahak. Dan waktu ia memberi tanda, rombongan penunggang kuda yang dipimpinnya itu lantas membanjir maju mengembut. Manusia aneh itu memang betul adalah Sute Cheok Tian Sing, yaitu ahli waris Toh Yit Heng, Sin Leong Chu adanya. Sesudah Sin Leong Chu memperoleh ajaran asli 108 jurus ilmu pukulan tat RMO, ia menjadi ingin sekali mempunyai pedang pusaka. Tat kala itu kebetulan Chow Chiaw Lam dititahkan. Kaisar ikut dalam pasuka Apang Lima Besar Futunuk yang menjajah ke Sinkiang. Waktu masih berada di Tian San, Chiaw Lam adalah sahabat karib Sin Leong Chu, maka sengaja Sin Leong Chu datang mencarinya minta ikut dicarikan sebatang pedang bagus. Tiba-tiba pikiran Chiaw Lam tergerak oleh keinginan orang itu. Katanya segera, pedang Ku Ye Ui Ye Yong Kiam itu sebenarnya adalah pusaka guru Ku Hui Bing Sian Su yang merupakan satu dari dua pedang Tian San, tentukah sudah pernah melihatnya. Tapi boleh ku berikan padamu, asal kau mampu mengambilnya dengan kepandayan renu sendiri. Chow Chiaw Lam, teriak si Sili Yong Chu mendadak dengan mata melotot, apakah kau ingin mengujiku? Ye Ui Ye Yong Kiam adalah barang kesayanganmu, toh aku tidak minta padamu. Hendak merebut aku pun melulu mencari milik orang lain, apakah kau kira aku mengincar barangmu? Bagas, jika kau berani menghinaku, marilah aku jadi benar-benar ingin menjajalmu, mari kita coba ku punya kepandayan sanggup untuk merebut pedangmu atau tidak. Akan tetapi Chiaw Lam lekas menerangkan atas kesalahpahaman Sin Leong Chu sambil tertawa, Sinto aku, agaknya kau belum tahu persoalannya, maka jangan gusar dulu. Pedangku itu sudah kena direbut orang, maka bila kau sanggup merebutnya kembali, dengan sendirinya aku akan memberikan padamu dengan suka hati. Ha? Pedangmu direbut orang seru Sin Leong Chu? Ku heran siapa orangnya yang berani merebut pedangmu itu. Koma C. Leng Bwe Hang sahut Chiaw Lam singkat. Wajah Sin Leong Chu menjadi guram demi mendengar nama Leng Bwe Hang disebut, ia terdiam tak berkata. Ya, ilmu silat Leng Bwe Hang sudah pernah dikenalnya, ia sendiri cukup tahu tak mampu merebut pedang dari tangan Leng Bwe Hang. Tapi jangan khawatir, Sinto aku, kata Chiaw Lam pula tertawa. Aku sudah menyelidiki dengan terang bahwa pedang itu oleh Leng Bwe Hang telah dihadiahkan lagi kepada seorang wanita. Dan wanita itu bukan lain ialah pemimpin bandit di daerah selatan daulu yang bernama Lowe U Hang. Belum pernah aku mendengar nama itu, ujar Sin Leong Chu Geleng kepala. Tinggi tidak ilmu silatnya? Ya, tentu saja kau tak kenal nama itu, sudah ada tahun 1930-an tahun kau tak pernah masuk pedalaman, kata Chiaw Lam pula. Ilmu silat Lowe U Hang meski tak lemah, tapi ia masih bukan tandingan kita. Jika begitu, kenapa takkah sendiri yang merebutnya kembali tanya Sin Leong Chu? Memang aku sedang mencarinya, sahut Chiaw Lam. Aku sudah menyelidiki dengan jelas bahwa Lowe U Hang bersama kawannya telah masuk Sin Tiang dari Su Chuan, dan sekarang aku membawa orang-orangku lagi hendak mencegat mereka. Dan di antara rombongan mereka itu ada terdapat beberapa jago pilihan. Ha, meski ada tahun 1930-an tahun aku tak masuk pedalaman, tapi aku tak percaya di jagad ini masih terdapat seorang Leng. Bwe Hang kedua ujar Sin Leong Chu tertawa. Biar mereka ada berapa banyak jago pilihan, rasanya kita berdua pasti tak akan gentar bukan? Nah, baiklah, sekali kata kita tetapkan janji, asal pedang pusaka sudah kurebut, segera aku pun pergi mencari Leng Bwe Hang untuk menentukan siapa unggul dan asor. Nyata sejak hari Sin Leong Chu menempur sama kuat di atas Tian San melawan Bwe Hang, ia mengerti ilmu pukulannya tak mampu menangkan orang, maka ia berkeras ingin berlatih baik-baik Tatmo Kiam Hoat atau ilmu pedang ajaran Tatmo, untuk kemudian mengukur kepandayan lagi dengan Leng Bwe Hang. Dan setelah menggunakan pedang pusaka sebagai umpan hingga Sin Leong Chu dapat diambil hatinya untuk diperalat, suatu hari Jiao Lem mendapat laporan bahwa rombongan Li Jiak Sim lagi menuju ke Turfan, segera ia memilih seribu serdadunya dan beberapa jago bayang kara. Sin Leong Chu lalu diajaknya pula untuk mencegat musuh di tengah jalan. Dan, kebetulan telah bertemu angin puyuh hingga kedua belah pihak saling tepergok, barulah Fo Jing Chu dan kawan-kawan mengetahui, maka pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan lagi. Gerak tubuh Sin Leong Chu memang cepat luar biasa, begini turun tangan segera pokiam yang dipegang Lau Ye U Hang hendak direbutnya. Tapi Ye U Hang adalah tokoh bukek pei, ilmu silatnya juga tidak lemah, sebenarnya tak nanti dalam dua-tiga gebrakan senjatanya sudah kena dilucuti orang, namun tadi ketika ia menghantam tidak mengenai sasaran dan Chiok Tian Sing keburu mengenali seng sute dan berteriak kaget, karena itulah Ye U Hang sedikit tertegun hingga sekejap itu pula pedangnya sudah berpindah ke tangan musuh. Kembali tadi, ketika Chow Chia W U Hang mengerahkan pasukan pilihannya terus menerjang maju, segera Fo Jing Chu memberi tanda juga pada kawannya terus berusaha kabur ke depan. Dalam pada itu Sin Leong Chu ternyata berdiri terpaku saja di tempatnya tak mengejar. Hi, bukankah di antara mereka masih ada pohiam? Hayolah, rebut lagi sebuah segera Chia W U Lam meneriakinya. Sementara itu atak Tian Siak yang keras berangasan, sambil kabur di atas kudanya ia masih menoleh tenis mendamperat seng sute, Sin Leong Chu, apakah kau hendak mengkhianati perguruan dan menjual kawan? Apakah larangan butong P kita sudah kau lupakan seluruhnya? Sesama saudara perguruan, Sin Leong Chu lebih dulu masuk piatu, cuma usia Tian Sing saja yang lebih tua, pak berguru dalam keadaan sudah mahir silat, maka Tohid Heng Tiliak menurut urutan siapa masuk perguruan dulu, Melainkan menurut umur, dan Sin Leong Chu diharuskan memanggil Tian Sing sebagai Su Heng. Namun hakikatnya Sin Leong Chu sama sekali tak memandang sebelah mata pada Su Hengnya ini, pula Tian Sing hanya beberapa tahun saja di perguruan Tohid Heng, dan yang dipelajari hanya dua macam kepandayan, yaitu Kiyo Kiyong Sin Heng Chen Lo dan Wan Yang. Lian Go Antui, sebaliknya Sin Leong Chu lebih 30 tahun berguru pada Tohid Heng dan memperoleh seluruh kepandayanya apalagi paling akhir ini dapat dipelajari pula 108 jurus ilmu pukulan Tatmo, tidak saja ia menganggap dirinya sendiri sebagai ahli waris Tohid Heng, bahkan ia sudah berlaku sebagai Chiang Bun Jin atau ketua Butong Pei, malahan bermimpi hendak menjadi ahli pedang nomor satu di jagad ini, sudah tentu tak nanti ia mau menuruti ajaran Tian Sing tadi. Masih baik bila Tian Sing tidak buka suara, tapi karena kata-katanya tadi, segera Sin Leong Chu melayang maju malah, ketika kedua matanya melotot, dengan tertawa aneh segera ia berkata hadari suhu kau hanya dapat mempelajari dua macam kepandayan lantas berani kau menggagah-gagahan? Sejak kau keluar pintu perguruan, selama lebih tahun 2020-an tahun tak pernah kau injak Tian San lagi, siapakah yang mendampingi hingga saat terakhir suhu? Dan sudah tak tahu, masih berani kau menonjolkan nama suhu untuk menggertak padaku? Sembari berkata, kedua tangannya ternyata tidak pernah lambat juga secara bertubi-tubi ia terus mencecar Tian Sing dengan pukulan berbahaya. Tentu saja Tian Sing menjadi besar, mendadak ia melompat turun dari kudanya terus menubruk ke arah orang, tangan kanannya ayun ke samping, tangan kiri tau-tau menjotos ke dagu orang. Bergelak tertawa Sin Leong Chu oleh pukulan itu, sedikit tubuhnya menggeliat, tiba-tiba kedua jarinya malah menotok keigat Tian Sing dengan tujuan merobohkan Seng Su Heng biar ditertawai orang. Melihat suaminya terancam bahaya Chiyok To'anyo menjadi gugup, tanpa pikir lagi ia pun melayang turun dari kudanya dengan tipu liong bun kolong atau bermain ombak di gerbang naga pedangnya secepat kilat menusuk punggung Sin Leong Chu. Chiyok To'anyo adalah putri kesayangan pendekar besar Yap Hun San, selama puluhan tahun ini terus meyakinkan ilmu P. Iang Golem Kiam Hoat warisan ayahnya yang hebat dan masih jauh di atas Chiyok Tian Sing, dengan sendirinya serangannya tadi tidak dapat dipandang enteng. Tapi demi mendengar sambaran angin dari belakang, segera Sin Leong Chu tau serangan hebat mendatangi, tiba-tiba ia menekuk tubuh melompat ke depan. Saat itu juga senjata rahasia Law Ye Uhang yang tunggal Kim Hun Tau, jaring berkait, cepat juga menimpuk ke atas kepalanya. Tapi sekali pukul ke samping, dengan angin pukulannya Sin Leong Chu dapat membuat jaring kawat itu tergoncang pergi, dan karena sedikit milenya itulah, terdengarlah segera suara bret, tau-tau lengan bajunya sudah sobek tertembus pedang Chiyok To'anyo. Lekas Sin Leong Chu menggeser pergi sambil mengumpat habis-habisan. Masih Chiyok To'anyo hendak nerangsek maju, namun orang-orang Chiyok Chiyok Lem segera merubung datang juga. Lekas mundur teriak Fo Jing Chu, berbareng pedangnya berputar, beberapa serdadu musuh kena dibinasakan, ia memimpin kawan-kawannya menerjang ke tempat luang itu. Kedua pihak sama-sama berkuda dan kuat, kejar-mengejar di padang pasir luas itu segera terjadi. Fo Jing Chu, Chiyok Tian Sing suami istri, Han Wing dan kawan-kawan semuanya adalah jago kelas satu, sembari menimpuk senjata rahasia musuh, kadang mereka pun balas menimpukan senjata rahasia ke belakang. Udah-udah kan di gurun luas ini terus berlangsung lama. Tiba-tiba Tian Sing menunjuk ke depan dan berkata pada Fo Jing Chu, di sana ada sebuah Hong Hwee Tai, mercu api, mari kita bertahan ke dalam sana, sesip kita kumpulkan tenaga, malamnya kita menerjang keluar lagi. Sehabis serangan angin topan itu, mereka sesungguhnya sudah sangat lelah, kini harus melawan seribu serdadu musuh, sudah tentu tidak kuat, melulu lari dikejar saja pada akhirnya pasti akan disusul juga. Baiklah, tiada jalan lain terpaksa Fo Jing Chu setuju. Maka bersama kawan-kawan itu, beramai mereka lantas menyerbu ke dalam mercu itu. Hong Hwee Tai atau mercu api, bentuknya lancip mirip piramid, asarnya dibangun untuk keperluan militer, bila ada perlu, penjaga mercu menyalakan api untuk memberi tanda. Dan mercu itu hanya dijaga 7-8 serdadu, tentu saja tidak susah, mereka kena dilempar keluar oleh Fo Jing Chu, segera mereka menutup rapat pintu kubur rampasan ini dan menjaga di tingkat atas. Waktu Chow Chiaulem memburu datang bersama pasukannya, namun mercu itu tingginya 5-6 tombak, kalau ilmu mengentengkan tubuh tidak bagus, tidak mudah untuk melompat ke atas. Chiaulem dan Sin Leong Chu sudah tentu sanggup, tapi di atas sana ada Fo Jing Chu, Chio Ktian Sing dan Hong Hing yang merupakan jagoan kelas 1, hanya mereka berdua yang naik ke atas pasti tak sanggup melawan. Karena itu, untuk sementara kedua pihak menjadi saling bertahan. Ha, asal kita mengepung 3 hari 3 malam, tidak mati lelah, pasti mereka akan mati kelaparan juga, ujar Chiaulem tertawa. Lalu ia bagi pasukannya menjadi 3 kelompok dan menjaga bergiliran, ia sendiri lantas memasang kemah dan pergi mengasuh. Tapi baru Chiaulem masuk perkemahannya, segera Sin Leong Chu sudah menyusul datang hendak minta pedang padanya. Bukankah kita sudah berjanji baik-baik, jika kau bisa merebutnya sendiri, barulah menjadi milikmu, bukan kata Chiaulem tertawa. Bukan aku yang merebutnya, maksudmu. Lalu, apakah sendiri yang merebutnya? Sahut Sin Leong Chu penasaran. Betul kau yang merebutnya dari tangan Lao Yeehong, tapi musuh berhasil pula merampas dari tanganmu, demikian ujar Chiaulem. Kalau bukan aku menggunakan ilmu mengentengkan tubuh dan mendahului menyambarnya, bukankah akan jatuh ke tangan musuh pula? Ah, sudah lah. Sinto aku, betapapun pedang ini adalah pemberian guruku, kita adalah sobat lama, sejak kecil kita sudah teman bermain di Tian San, anggaplah aku menerima kebaikanmu, biarlah ku terima kembali pedangku ini. Bila kau menginginkan pedang, aku tanggung, sebab aku tahu masih ada banyak pedang pusaka, kelak pasti aku membantumu merebutnya. Karena tak berdaya, terpaksa Sin Leong Chu menyanggupi. Kembali mengenai Li Jiak Sim, I El An Chu dan Buging Ye Ao bertiga, setelah mereka melarikan kuda dengan cepat ke tempat asap mengepul, kira-kira sejam kemudian, tibalah mereka sampai di luar mercu api itu. Tapi demi nampak kubu itu terkepung rapat oleh pasukan musuh, mau tak mau mereka mengeluh. Bagaimana jika kita menerjang ke sana untuk menolong keluar mereka Ging Ye Ao mengusulkan? Namun Diak Sim berpikir, jika Fo Jing Chu dan kawan-kawan mau menerjang keluar, hanya pasukan musuh ini saja tak nanti bisa merintanginya, demikian katanya kemudian. Dan kini mereka bisa terkurung di dalam sana agaknya dalam pasukan musuh terdapat jago berilmu tinggi. Dan belum bisa mereka mengambil keputusan, pasukan patroli musuh sudah memergoki mereka, berpuluh serdadu musuh segera menerjang datang. Cepat Ging Ye Ao menghamburkan senjata rahasia cat hunting atau paku pencabut nyawa, dan 5-6 orang kena dirobohkan, pedang lancu juga berhasil membinasakan beberapa serdadu lain, namun pasukan musuh itu makin lama makin membanjir. Hingga akhirnya mereka bertiga terkepung di suatu bukit pasir. Dengan begitu, bila serdadu musuh berani mendekat, segera Jiaksim mengayun bandulannya menghantam kepala orang. Senjata rahasia pakubu Ging Ye Ao juga sangat liai, cuma sayang tak bisa mencapai jauh. Namun pasukan musuh terus mengepung dari jarak belasan tombak dan menghujani mereka dengan panah, lekas Jiaksim dan Ging Ye Ao memutar senjata buat menyampuk panah-panah yang menghambur datang, sedang lancu menggunakan pedangnya menggali. Sebuah parit dan mereka pun bisa berlindung di dalamnya dengan demikian kadang mereka bisa menggunakan panah rampasan untuk membalas musuh. Melihat ketiga orang ini begini liai, sembari terus mengepung, segera serdadu musuh ada yang kembali melapor. Seng Surya di padang rumput sudah terbenam, Dewi malam melengkung sabit baru saja muncul di ujung langit. Celaka, dalam pasukan musuh benar-benar ada jago berilmu tinggi teriak Ging Ye Ao kaget mendadak. Waktu Jiaksim melongo ke depan, betul juga dilihatnya ada seorang kakek yang berjalan sempoyongan dan terhuyung-huyung bagai orang mabuk arak sedang berlari mendatangi. Terkejut juga, Li Jiaksim, ia tak mengerti gerak tubuh musuh yang datang ini. Dan sekejap saja orang tua itu sudah menerjang naik ke bukit di mana mereka bersembunyi. Cepat Ging Ye Ao menyambut dengan tiga buah pakunya yang liai, tapi sekali orang itu mengebas lengan bajunya terdengarlah suara gemerincing beberapa kali, tiga paku itu kena tersampuk jatuh saling bentur. Dalam pada itu liusing tuili Jiaksim sudah ditumpukan juga. Tapi sedikit orang tua aneh itu mengegos, berbareng kedua jarinya mengulur terus menjepit, disusul dengan suara tertawanya yang terbahak-bahak, tahu-tahu Jiaksim merasa pegangan tangannya menjadi enteng, ternyata tali senjatanya yang terbuat dari baja itu sudah terjepit putus. Orang tua itu memang bukan lain daripada Sin Leong Chu. Dengan setengah liusing tui yang dijepitnya dari Li Jiaksim itu, tiba-tiba ia menggunakan senjata itu terus menyabet ke depan. Lan Chu menjadi gusar, Sekali ia membentak, pedang pusakannya berbareng menangkis sehingga tali liusing tui itu lagi-lagi terputus dan pangkal bandunya jatuh ke tanah. Menyusul mana Lan Chu terus menubruk maju pula dengan gerak tipu TN Leong Sem Hian atau naga sakti muncul di awan. Tiga kali, sekali serang tiga macam gaya sinar pedangnya gemerlapan secepat kilat menyambar ke muka musuh. Bagus seru Sin Leong Chu, tubuhnya berbareng mencelat setinggi setombak lebih dan turun ke sudut samping. Tentu saja Ging Ye A O tidak tinggal diam, segera ia menusuk, siapa duga ketika ujung pedangnya hampir mengenai sasarannya tahu-tahu orangnya sudah menghilang. Namun Ging Ye A O tidak menjadi gugup, ia memutar cepat hingga pedangnya menerbitkan sebuah lingkaran sinar. Karena itu, Sin Leong Chu dipaksa mundur ke belakang, sedang pedang ia lancu sementara itu telah menyerang pula dari samping lain. Haha, kembali menemukan pokiam lagi tiba-tiba Sin Leong Chu bergolak tertawa. Berbareng itu, orangnya lantas menubruk maju malah, di bawah sinar pedang musuh yang menyambar itu, mendadak ia menghantam kepala lancu. Terpaksa gadis itu melompat mundur sambil memutar tubuh, dengan tipu pek hokeng ih atau bangau putih menyisik bulu, tiba-tiba ia juga balas memotong pergelangan tangan musuh. Keras lawan keras, serang dibalas menyerang, sesungguhnya sangat berbahaya. Karena itulah Sin Leong Chu bersuara heran, tiba-tiba ia menggeliatkan tubuh dan diam-diam menggeser langkah, waktu mendadak ia melompat, tahu-tahu orangnya menyelinap sampai ke belakang ia lancu, lalu kedua kepalan berbareng memukul dengan tipu lian go ancit sing tui atau pukulan martil bintang tujuh berantai, suatu tipu paling ganas dari ilmu pukulan tatmo, punggung gadis itu hendak dihantamnya keras-keras. Syukur pada saat yang berbahaya itu, pedang buging yao bagai elang menubruk dari udara, tahu-tahu menyambar datang. Terpaksa Sin Leong Chu berkelit cepat dan kembali kedua tangannya terpentang terus memukul pula ke depan hingga senjata ging yao tergoncang pergi oleh angin pukulannya. Kesempatan itu digunakan Sin Leong Chu untuk menerobos. Pergi sambil membentak, Hai, dari mana kau dapat mencuri belajar ilmu pedang pekkoat moli? Kiranya Sin Leong Chu sama sekali tak kenal buging yao yang hanya belajar tiga tahun saja pada pekkoat moli, sebab waktu itu ia sedang duduk semadi di Lok Chu Hang menunggui mekarnya bunga sakti. Waktu Sin Leong Chu masuk perguruan, tatkala itu juga Tohid Hang lagi diuber-uber pekkoat moli hendak diusirnya keluar Sin Kiang. Sin Leong Chu paling berbakti pada gurunya, maka ia menjadi sangat benci juga pada pekkoat moli. Dan ketika Tohid Hang wafat, barulah diketahuinya Sang Guru sebenarnya adalah sahabat baik pekkoat moli, namun dalam hati ia tetap penasaran mengapa orang berani mengusir gurunya. Sebenarnya bila tatmokiam hoat sudah dilatihnya masak-masak dan sudah memetik bunga sakti itu, ia hendak pergi menjumpai pekkoat moli seperti pesan gurunya, sekaligus ia bermaksud menantang adu pedang untuk melampiaskan rasa dongkol mendiang gurunya. Siapa duga di Lok Chu Hang ia telah dikalahkan leng bewe Hang hingga hatinya menjadi dingin. Hektometer, peduli apa kau demikian Ging Ye Ao menjawab bentakan orang tadi. Berbareng itu beruntun tiga serangan kilat ia lontarkan pula hingga Sin Leong Chu terpaksa berputar cepat menuruti gaya serangan si gadis, namun tetap ujung bajunya tak dapat disenggol pedang bu Ging Ye Ao. Sebaliknya melihat tipu serangan bu Ging Ye Ao begitu hebat, diam-diam Sin Leong Chu terkejut juga, ia pun tak berani sembarangan pula. Terima kasih telah menonton!